Seguh supervisernya pada Zoom meeting dengan masing-masing kelas, nah itu lumayan kalau jadi awal-awal memang kita kesulitan, tapi setelah kita upgrade bandwidth-nya jadi lancar sih sekarang, cepat Wi-Fi-nya memang. Sama ya, berarti tetap bandwidth ditambah, terus juga alat-alat, apa itu untuk memperkuat jaringan seperti itu, buat kita install. Cuma memang ya guru-guru kita, karena dengan-dengan kurikulum yang kita sudah memang modulnya sudah modul homeschooling, jadi kalau Zoom pun nggak terlalu banyak tentang subjek pelajaran juga. Jadi lebih banyak malah fun, ngobrol, bagaimana mereka socially, kegiatan mereka, kita lebih chatting ke sih akhirnya memang, karena kalau si pelajaran kan mereka sudah terbiasa dengan modul homeschooling, di mana mereka belajar mandiri, ya jadi sudah nggak ada kesulitan. Paling cuma, ya orang tua datang, kadang-kadang murid datang ke sekolah cuma untuk ambil pesis, dan kemudian mereka kerja di rumah. Kalau dari sisi itu sih, orang tua nggak terlalu susah, maupun anak-anak juga, karena sekali lagi, karena memang kurikulumnya sudah kurikulum individual learning, belajar mandiri sekolah di rumah memang, jadi lebih mudah ya. Dibandingkan jadi yang klasikal, kalau itu yang klasikal itu ya agak berat. Oke, Mas M, mungkin kita akan siapa dulu, Mami-Mami yang baru join, kemudian nanti sebelum kita akan dengar lebih banyak dari Kosem. So excited today, karena Kosem bisa join lewat Zoom. Saya percaya Tuhan dikitkan satu pesan lewat Kosem buat kita semua. Sebelumnya, parents, mari kita kasih aja, kita mau angkat satu pujian. Boleh di unmute, boleh di mute, nggak apa-apa, tapi kita mau fokus beberapa waktu ke depan, kita mau datang ke hadapan. Tuhan, kau lah pengharap, amin. Tuhan, kau lah pengharap, amin. Pertaya hanya kepadamu. Tuhan, kau lah pengharap, amin. 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 Dari kembali katakan Tuhan Kaulah pengharapan Kaulah pengharapan Percaya Yang kepadamu Yesus Kaulah Perlindunganku Angkau yang Harus Kepuji Nulutku Kepatamu Jangan Kepatamu Ya Yesus Tuhan Sepanjang hari Kepuji Menghormatkan Kepadamu Ya Allah Kepatamu Nulutku Jangan Kepatamu Jangan Ya Yesus Tuhan Jangan 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 Terima kasih. 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 tahun yang lalu, anaknya kosan dua, yang pertama sekarang umur 25 tahun, yang kedua umur 20 tahun. Ya, yang pertama Shasha umur 15 tahun setelah homeschooling individual di rumah, Shasha tamat SMP homeschooling, dia berangkat ke Amerika, high school sampai S1 di sana, kemudian pulang umur 20 tahun selesai S1-nya, kemudian setelah itu bekerja di sekolah Singapura, ya, dengan kurikulum Cambridge, dan 4 tahun dia kerja di sekolah Singapura, gak perpanjang, kemudian lanjut S2-nya dia di Nettingham University, dan sekarang lagi nulis tesis S2-nya dia, posisi di Bandung, sambil kita lagi rintis sekolah, Destiny Intercultural Academy di sana. Kemudian Lemuel juga homeschooling, ya, umur belum 17 tahun, 16 tahun, dia selesai, graduate high school, K-12 dari Destin Institute, sekolahnya kita di Salatiga, berangkat ke Amerika, jadi, kedua-duanya itu 16 tahun yang lalu, kita memulai cabut kedua anaknya, Kau Sam, dari sekolah terbaik, sekolah di Salatiga, ya, sekolah Kristen di Salatiga, dan tentunya it's a crazy, 16 years ago, homeschooling is unheard, gitu ya, masih sangat belum, belum normal, gak umum, dianggap abnormal, kalau saya 16 tahun yang lalu, ketika homeschooling anak-anak cabut dari sekolah formal, orang berpikir, ijazahnya gimana, sosialisasinya gimana, terus nanti siapa yang ngajar, wah, segudang pertanyaan, semua pada bertanya, gitu, kita bersyukur, we never regret the decision 16 years ago, ya, ketika kita cabut anak kita dengan pemikiran yang sangat simple dan sederhana pada waktu itu, kita ingin anak-anak happy, gitu, kita ingin anak-anak belajar dengan happy, ya, pelajaran gak terlalu banyak, tapi bisa fokus, bisa tajam, dan yang lebih dari itu adalah anak-anak bisa lebih banyak waktu bersama dengan orang tua, gitu, ya, orang tua bisa spend time lebih banyak dengan anak-anak, nah, mengembalikan, kira, ini COVID-19, sudah sampai 10 bulan ini, sekali lagi, tujuannya Tuhan adalah mengembalikan semua ke rumah, gitu ya, mengembalikan semua ke rumah, karena home is where everything begin, gitu, karena rumah itulah semua mulainya dari sana, gitu, semua happiness, kebahagiaan, pendidikan, kecerdasan, karakter, spiritualitas, semua itu dimulainya dari rumah, dan kemudian measurement of success, ya, ukuran dari sukses, kebahagiaan, semuanya itu dimulai dari rumah dan keluarga, saya tahu, saya tahu bahwa banyak parent yang struggle hari-hari ini, ya, struggle tentunya nggak mudah, gitu, sekali lagi, perubahan selalu uncomfortable, ada harga yang mesti kita bayar untuk adjustment, penyelarasan dan penyesuaian terhadap perubahan yang sedang terjadi ini, tapi kita harus terbiasa, sekali lagi, homeschooling akan menjadi a new normal of education, work from home ke depan akan menjadi new normal, gitu, jadi seorang dia berkata begini bahwa kita sedang ada pada akhir dunia yang kita tahu selama ini, ya, we are at the end, the world that we know of is we are at the end of the world that we know of, gitu, jadi dunia yang selama ini kita tahu yang kita hidupi ini sudah berakhir dan kita sedang memulai sebuah tatanan dunia jaman yang baru which is sekali lagi dikembangkan kepada rumah, keluarga, itu menjadi esensi utama sekali lagi dalam hal ini, jadi tidak mudah sekali lagi kenapa? karena kita been living up normal dimana pendidikan anak kita serahkan kepada guru, kita lebih lebih cenderung mama di rumah nonton drakor dan kemudian bayar guru profesional untuk mereka didik anak kita gitu kan ya, lebih bagus mama kita hangout aja lah ngopi di mal kalau ya, di kota-kota besar daripada kita harus ngajari matematika anak-anak gitu dan itu tidak menyenangkan sekali gitu nah ini ini abnormal nah sekarang kita dipaksa betul-betul istilahnya ini external force situasi dimana semuanya dikembalikan ke rumah gitu dipaksa oleh keadaan dan situasinya kalau kita berpikir bukan cuman studi tapi kerja di rumah ibadah juga dari rumah untuk pertama kali dalam sejarah dunia semua tempat kudus tempat ibadah agama islam ya mekah ditutup naik haji gak bisa patikan juga gak boleh ibadah rame-rame semua tempat ibadah jadi ini kita harus melihat grand designnya Tuhan dibalik semua yang sedang terjadi ini bahwa Tuhan sedang mengembalikan kita kembali kepada the original intention of God kita dikembalikan kepada ide aslinya Tuhan untuk kehidupan soal pendidikan soal ibadah kembali lagi ke rumah nah we need a miracle of course kita butuh mujizat hari-hari ini ya kita gak bisa lagi hidup dengan hari-hari ini dengan kekuatan kita atau akal kita sendiri gak 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 bisa gitu ya nah kalau saya mau mulai dengan beberapa quote ya beberapa quote yang pertama ini ada dari Albert Einstein Albert Einstein dia berkata there are only two ways to live your life ada dua cara kita menghidupi kehidupan kita one is as though nothing is a miracle the other is as though everything is miracle ya Albert Einstein dia berkata bahwa dua cara kita bagaimana menghidupi hidup kita hari-hari ini yang pertama adalah ya bahwa tidak ada mujizat gak ada jangan percaya mujizat jangan mengharapkan mujizat gitu ya as though nothing is miracle apa yang semua yang terjadi gak ada yang bersifat mujizat atau kita punya konsep berpikir yang lain bahwa segala sesuatu yang terjadi ini semua adalah mujizat sebenarnya kalau kita berpikir kita masih bisa sehat bernapas it's a miracle hari ini ya it's a miracle hari ini anak-anak kita sehat suami kita sehat all miracle ya gitu dua minggu lalu kosen harus memakamkan imar yang kena covid ya pendeta gitu itu bukan situasi yang menyenangkan ketika yang hadir cuma istri dan anak harus memakamkan suaminya karena covid dan gak ada pendeta lain dari gerejanya yang datang juga disitu Timokosem sama Cina yang memutuskan jam 3 pagi jam 1 pagi dari salah 3 drive ke Semarang ke rumah sakit Logorejo jam 2 berangkat rumah sakit ke pemakaman dan di tengah gelap dini hari jam 3 pagi Kosen pimpin pemakaman ya KK Ipar yang adalah pendeta oleh karena covid itu gak menyenangkan jadi kalau kita lihat itu sebenarnya kita harus bersyukur hari ini dan kita harus terima kasih sama Tuhan kalau kita sehat dengan tetap tentunya kita harus berjaga ya waspada ya anak-anak kita harus latih ini tetapi hati-hati kadang-kadang between wisdom and fear itu sangat thin line banget gitu ya antara berhikmat bijaksana dengan dikendalikan rasa takut itu kadang-kadang dua hal yang sangat tipis ya gitu kadang-kadang apa yang kita sebut hikmat itu sebenarnya rasa takut yang sedemikian rupa yang mengendalikan kita sehingga kita mau ketemu orang takut kita mau ketemu keluarga takut ke rumah teman takut semuanya nah ini yang kita harus jaga tentunya hati-hati ya jadi kita butuh mujizat dan kita harus mempercayai betul-betul bahwa tiap hari kita bisa bangun bernafas ini adalah sebuah sebuah mujizat dan parent butuhkan mujizat Tuhan tiap hari hari-hari ini untuk bisa sabar itu adalah mujizat untuk kita bisa sabar untuk kita bisa melihat mungkin betapa anak kita kok susah diberitahu mungkin untuk belajar ngomongin suruh belajar 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 oh gak gampang ternyata ya kita merasakan sekarang betapa sulitnya untuk menjadi guru seperti guru-guru di sekolah selama ini mendidik anak kita gitu so kita harus start every day as a parent start with God every day and end the day with God setiap hari gitu ya orang tua harus disiplin betul-betul setiap hari mulai berdoa bersama dengan anak-anak di rumah dan kemudian akhiri hari itu dengan doa bersama-sama dengan anak-anak karena itu satu-satunya protection perlindungan yang akan membuat aman buat anak-anak kita ini waktu dimana kalau kita bicara tentang parenting kita-kita berbicara tentang satu kata yaitu teladan kalau kita bicara tentang parenting cuma satu kata itu yang paling penting itu adalah keteladanan jadi dari semua tip-tip praktis bagaimana mendidik anak yang paling powerful dari semuanya itu adalah keteladanan karena anak-anak kita akan belajar hari-hari ini lewat apa yang dia lihat di rumah lewat papa mama anak-anak akan belajar lewat apa yang dia alami hari-hari ini bagaimana papa mama respon di tengah-tengah kesulitan ekonomi hari-hari ini bisnis yang lagi down bagaimana papa mama merespon dan itu keteladanan iman keteladanan kasih bagaimana ketika menghadapi kesulitan dalam bisnis keuangan papa mama di rumah tidak berantem tidak saling menyalahkan dimana papa bilang sama mamanya dia bilang mama sih boros gak bisa ngatur duit kita kesulitan sekarang nah is that what happened in the house now dan anak-anak lihat anak-anak kita kita lagi lihat sekarang ini jadi kita talk about parenting kita esensi dasarnya ada pada kata ini role modeling dan example keteladanan keteladanan itu yang kunci yang paling penting teladan iman kita ya itu yang Paulus katakan kepada anak rohania Timotius dia berkata ikutilah teladanku ya ikutilah teladanku ikutilah imanku kasihku kesabaranku ketekunanku ya ikuti ya gitu jadi ini waktu betul-betul buat kita orang tua untuk menjadi parent seperti yang memang Tuhan mau Tuhan inginkan so we need a miracle jelas kita papa mama bergantung sama Tuhan hari-hari ini dan tanpa kita harus ngomong bahwa kita sedang mendidik anak kita ya parenting menjadi sesuatu yang natural ketika mereka lihat tadi ya bahwa kita berdoa kita bergantung sama Tuhan tidak kira ironi dalam parenting adalah ketika kita berkata begini just do what I said and don't do what I do gitu kan ya lakukan saja apa yang mama papa suruh kamu perintahkan tapi jangan tiru apa yang papa mama lakukan ya itu tentunya sebuah ironi dalam banyak orang tua kita ingin anak kita hanya lakukan taati apa yang kita suruh dia lakukan tapi kita sadar gitu ya kita gak mau anak-anak kita mengikuti teladan karakternya kita karena kita tahu karakter teladannya kita gak bisa diteladani oleh anak-anak gitu menarik sekali bahwa papa yang biasa merokok biasanya dia tidak ingin anak-anaknya merokok gitu ya jadi tapi papanya merokok gitu tapi dia bilang awas ya kalau kamu merokok anak yang merokok dimarahin gitu ya jadi ini ironi dalam parenting gitu kita gak mau anak kita marah suka ngeluh suka komplain gitu tapi kita komplain kita marah-marah kita jadikan jadi habit berantem ngomong kasar kadang-kadang keluar dan kita bilang sama anak kita jangan tiru mama papa ya kalau berantem gitu nah ini jelas apa ironi dalam parenting gitu makanya inti daripada parenting itu adalah keteladanan itu yang paling utama dan paling penting sekali yang berikutnya ini quote dari Albert Einstein tadi yang pertama tentang semua itu mujizat kita harus lihat kita butuh mujizat setiap hari kita bernapas itu mujizat dan ini yang kita harus ajarkan anak kita bahwa mereka harus percaya bahwa Tuhan itu ada Tuhan itu real dan Tuhan itu satu-satunya perlindungan kita dan rasa aman kita jangan biarkan influence ketakutan lewat media dan seterusnya itu lebih mempengaruhi mereka nah yang lain quote yang lain adalah ini Albert Einstein juga don't compare fish in how fast they are climbing a tree jadi ini kadang-kadang salah satu kesalahan orang tua adalah membandingkan anak gitu ya jadi Albert Einstein dia berkata don't compare jangan compete gitu bilang sama ikan-ikan kamu harus coba ya membandingkan ikan seberapa cepat dia naik sebuah pohon gitu nah tentunya ikan kekuatannya bukan naik pohon nah ikan kekuatannya di air dia berenang gitu ya monyet itulah yang jago kalau climbing a tree dia naiki sebuah pohon jadi membandingkan ikan dengan-dengan untuk berapa cepat ikan bisa naik pohon adalah sebuah bodohan sama dengan anak-anak kita never never compare karena dari sekian banyak yang akan melukai anak-anak kita adalah ketika kita mulai membandingkan anak kita dengan anak tetangga anak kita dengan sepupunya katakan gitu ya lihat dong tuh sepupumu lihat dong anak itu lihat dong teman bahkan ini yang selalu problem dengan emak-emak kalau ngumpul selalu membandingkan ya matnya dapat berapa sainsnya dapat berapa ini yang seharusnya kita hindari dalam parenting membandingkan anak-anak tadi yang berdasarkan cuma akademik apalagi membandingkan anak dari sisi cuma nilai matematikanya dia ini kesalahan dalam parenting kalau kita mau membandingkan anak pengertian yang paling esensi adalah membandingkan dari sisi karakternya berlombak dalam sisi karakter berlombak dalam sisi karakter kita harus bangga ketika anak kita jujur jangan bangga ketika anak kita dapat A plus tapi nyontek not honest cheating itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan tapi kita tahu hari-hari ini dunia pendidikan kita ini sudah kehilangan kadang-kadang value kehilangan kehilangan prinsip-prinsip dasar jadi hati-hati dengan orang tua memuji prestasi akademik anak atau memuji prestasi achievement anak lebih daripada kita memuji accomplishment anak-anak kita dari sisi karakter kita harus bangga ketika anak kita dia generous hatinya dia dia simpan uang tabungannya dia uang jajahnya dia dia kurangi biaya pulsa jatah pulsa yang dikasihkan mama-papanya buat dia tiap bulan dia simpan uangnya untuk nolong temannya yang gak bisa atau gak punya pulsa mungkin untuk dia zoom kelas katakan gitu kita harus appreciate untuk hal-hal yang lebih kepada karakter karakter anak ini yang harus jadi jangan membandingkan dari sisi akademik seperti membandingkan kecepatan ikan naik semuanya dia cintai tanpa pandang dulu penting orang tua menyatakan kasih yang tanpa syarat buat semua anak-anak kita lepas dari kelebihan kekurangan secara akademik atau fisik ya atau mungkin tadi kecerdasan kecerdasan yang lain dari anak-anak kita penting kita tidak membanding-bandingkan dan mencintai mereka sama tanpa syarat anak-anak dibesarkan dalam atmosphere home dimana mereka tahu mereka dicintai apa adanya dan anak-anak tidak takut untuk make a mistake untuk buat salah anak-anak kita jangan takut ketika anak-anak kita buat salah kadang-kadang mistake yang anak-anak kita buat itu bisa menjadi justru pembelajaran yang paling powerful yang akan mengubah hidupnya dia gitu nah ini jadi quote berikutnya adalah ini ini orang tua jangan takut ini dari Betty Davis dia berkata if you have never been hated by your child you have never been a parent saya ulang lagi if you have never been hated by your child you have never been a parent jadi kalau saudara sebagai orang tua anak-saudara belum pernah bilang sama mama i hate you mom i hate you dad mungkin sudah belum jadi orang tua yang benar tanggap ya maksudnya maksudnya ini berbicara tentang disiplin ketika anak dia lagi nge-game dengan gadgetnya dia dan kemudian kita bilang oke it's a bad time waktunya tidur nak waktunya tidur waktunya berdoa waktunya makan oke di meja makan no gadget di meja makan oke itu aturan di rumah tangga kami makan tidak ada handphone kalau perlu ada gadget box ada gadget box kadang-kadang sama saya di baru di pondok penuhai juga begitu di destiny institute begitu anak masuk sekolah gadget box semuanya di ruang makan gadget box semua kita ingin waktu makan itu adalah waktu intimate waktu fellowship anak dengan orang tua bisa ngobrol face to face anak kadang saya lihat banyak orang tua orang tua yang wah sambil anaknya makan wah di depannya dia wah game gitu ya di depannya dia begitu dia ambil cerit-cerit teriak-teriak i hate you mom i hate you dad ngarah-marah pernah apa parent ngalami seperti ini ketika anak lagi asik dengan gadget gadget kemudian dia bilang oke stop it that's it jatahmu cuma setengah jam dengan gadget hari ini weekend boleh satu jam satu setengah jam atau dua jam weekend but during school day setengah jam nah berapa banyak pernah anak marah dicemberutin anak mungkin keluar kata-kata itu i hate you mom nah jadi quote-nya dia berkata begini seorang pendidik if you have never been hated by your child you have never been a parent jadi kalau sedara tidak disukai sama anak sedara karena sedara ambil gadgetnya dia atau mendisiplin dia anak-anak kita untuk sesuatu yang kita tahu dia melanggar prinsip-prinsip atau disiplin dalam mendidik anak kita maka kemungkinan kemungkinan besar kita menjadi orang tua yang permisif atau kompromis kesalahan terbesar dalam parenting hari-hari ini adalah ini sehingga adalah ini yang disebut permissive parenting permissive parenting jadi menjadi orang tua yang permissive artinya jadi orang tua yang membolehkan anak tanpa ada boundary tanpa ada batasan-batasan dari sisi nilai prinsip karakter jam seperti pemakaian gadget seperti pemakaian pulsa karena wifi unlimited itu wah anak happy banget kalau di rumah unlimited wifi itu berarti unlimited gadget unlimited youtube unlimited semuanya nah this is very dangerous buat masa depan anak dia ya kalau kita udah terbiasa begitu unlimited wifi di rumah dikasih handphone yang canggih dan kita tidak kasih aturan buat anak kita berapa jam satu hari apa yang boleh dibuka apa yang tidak kalau kita biarkan itu well siap-siap saudara saudara bukan sedang menolong anak tapi kau sedang merusak dia sebenarnya ya karena gadget itu bisa menjadi seperti candu yang baru ya gitu seperti drag seperti pornografi kita jenkel kalau pornografi anak-anak lihat nah itu sebabnya penting hari-hari ini ya orang tua betul-betul jangan takut kalau anak marah sama kita jangan takut kalau anak bilang I hate you mom jangan takut it's okay ambil gadgetnya disiplin dia gunakan tongkat ya kalau dia melanggar prinsip-prinsip kebenaran jangan takut untuk lakukan itu ya kenapa demikian karena Frederick Douglass dia berkata begini ini quote-nya it is easier to build a strong children than to repair a broken man it is easier to build a strong children than to repair a broken man jadi bahasa Indonesia lebih baik mencegah daripada memperbaiki gitu ya jadi lebih baik membangun itu lebih mudah untuk kita membangun anak dari kecil sedini mungkin karakter dibangun prinsip nilainya daripada pada akhirnya ketika dia mulai dewasa kita harus memperbaiki damage kerusakan-kerusakan kenapa? karena dari kecil kita tidak menerapkan tadi disiplin godly disiplin buat anak-anak kita sebagai orang tua jadi kalau enggak anak-anak kita will give you pain in the neck dia akan bikin kita sakit kepala nanti ketika dia besar gitu especially one to twelve usia satu sampai dua belas itu masa-masa yang sangat-sangat penting menanamkan kebenaran nilai prinsip godly principle nah itu penting 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 sekali jadi nah ini beberapa beberapa prinsip-prinsip sederhana dan enggak tahu kalau ada waktu boleh kita tanya jawab sebelum nanti saya bacakan satu ayat yang menjadi prayer buat anak kita yang saya ingin parent pakai ayat ini untuk berdoa buat anak-anak kita hari-hari ini buat keluarga kita ya masih ada waktu Christy kalau ada yang mau tanya oke silahkan kalau gitu ada langsung aja mungkin hostnya silahkan apakah ada yang ingin bertanya komen ibu-ibu feel free untuk menanyakan sesuatu kepada KOSEM ini waktu yang langka banget untuk KOSEM bisa mewawakan waktu ada bersama dengan kita banyak pengalaman KOSEM banyak wisdom juga yang hari ini kita mau bisa tanyakan mungkin silahkan boleh langsung jangan malu-malu ibu-ibu ini orang-orang sendiri tolong ada informasi yang di keep buat sendiri saya percaya ibu-ibu yang lain juga bisa jaga rahasia kok silahkan ibu-ibu ya paling tidak saya tahun homeschooling anak-anak ya mendidik banyak anak orang lain juga gitu ya kita Destin Institute homeschooling community ada di Salatiga di Jogja di Surabaya di Jawa Timur ada dua ini lagi kita membantu buka juga di Bekasi kemudian di Bandung dalam proses persiapan tahun depan untuk buka gitu ya paling tidak kita bisa bisa ya KOSEM lebih lama lebih tua lah menikah paling nggak ada pengalaman yang bisa dibagikan dia dalam soal mendidik anak termasuk kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak tadi yang KOSEM bagikan salah satunya adalah soal soal handphone itu tadi ya dan ini yang yang kita hari-hari ini yang betul-betul ini ya jadi waktu Sasha dia umur 15 tahun ke Amerika dia tamat SMP dari sekolah homeschooling di rumah dia tinggal dengan satu keluarga Amerika yang masih sangat tradisional konvensional Kristen dan baru dia satu minggu di sana dia teks nangis-nangis dia bilang Daddy this is a crazy family what's happening dia bilang they have like 99 rule of the house dia bilang rumah ini keluarga ini punya ya dia exaggerating dia bilang ada 90 aturan dalam rumah ini dia bilang what ya kemudian salah satunya dia bilang gini Dad aku tidak boleh bawa laptop ke dalam kamar wow kedua tidak boleh bawa handphone di atas jam 9 masuk ke dalam kamar jadi di atas jam 9 laptop handphone sudah di ruang tamu semua atau kalau buka buka apapun harus di ruang tamu kalau itu pakai laptop jadi saya bilang Dad this is crazy dan kalau saya bilang dia minta pindah dari rumahnya saya bilang tidak kamu akan tinggal di sana dan saya harus minta maaf sama Syah saya bilang Syah saya minta maaf saya kira Daddy salah selama dia mengajar kamu karena Daddy ya keluarga ini sederhana pertama adalah kamar adalah tempat tidur bukan tempat untuk nge-game bukan tempat untuk chatting bukan tempat untuk itu nah sekali lagi ini bukan-bukan hukum tapi poinnya adalah it's a value yang sangat bagus menurut saya bahwa kamar betul-betul adalah untuk kamu tidur karena kalau enggak kita biarkan dia chatting dalam kamar lampu bisa mati tapi di bawah selimut you never know what's going on gitu anak-anak kita udah pinter-pinter kan gitu jadi handphone semua sudah ada di ruang tamu karena betul-betul kamar cuma untuk gitu kalau dia buka apapun dibuka di ruang tamu artinya it's open space gak mungkin dia buka situs-situs porno sekarang ini kan yang gitu-gitu kan tanpa dibuka dia muncul sendiri iya kan gambar-gambar seksi pakai bikini itu buka apa aja bisa muncul iklan-iklan yang seperti ini betul-betul nah that's why gitu pentingnya jadi kok saya harus minta maaf sama Syasa saya bilang I'm sorry Syah selama ini dia di Mami ya tidak 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 strict tidak disiplin ya gitu dan dia disetuju memang seharus jadi demikian jadi ketika dia nangis-nangis minta pindah dia bilang no dan ini salah satunya yang parent harus hati-hati adalah ketika anak-anak nangis-nangis dia bilang Daddy aku gak suka ini aku gak suka itu gak suka sekolah ini aku gak suka belajar ini aku gak suka belajar itu gak suka handphone ini gak suka dan kemudian kita orang tua bilang oke you don't like oke kalau gitu kita pindah sekali orang tua izinkan lakukan itu ngikuti maunya anak seperti itu berikutnya dia gak suka di tempat yang baru dia akan minta pindah lagi betul nah ini dangerous ini yang dimaksudkan dengan permissive parenting ya yang kita harus hati-hati sebagai orang tua oke silahkan ada parents yang mau bertanya atau mungkin di chat ya Kristi mungkin dibacakan kalau mau baca itu atau ada chat pertanyaan belum ada ini barusan mamanya Karlen bilang kebetulan anak-anaknya atau Karlen itu dengar sharing Kosem jadi lagi ada sama mamahnya terus dia ketawa sendiri oke ada mungkin ibu dari Gwen mamahnya Gwen ya Kosem iya saya mama dua orang anak ya selisih usia mereka enam tahun gitu ya yang saya mau tanyakan disini porsi kita kami sebagai suami istri dalam mendidik anak itu bagaimana mungkin ada pembagian tugasnya karena saya rasa dua anak ini beda ya kita cara menanganinya beda sekali gitu tapi mereka itu lebih dominan itu dengar suara saya sebagai mamanya gitu padahal menurut saya ada hal-hal yang mereka dapatkan dari papa seharusnya bukan dari saya gitu ya ini sekali lagi problem dengan banyak ya rumah tangga atau keluarga kesalahan dalam parenting pembagian tugas tadi ya gitu tidak bisa dihindari memang kita terpengaruh oleh culture juga jadi peranan budaya memang sangat sangat kuat jadi suami ya gak tahu kalau di budaya lain tapi Chinese kan selalu berpikir tugas suami adalah cari uang dari uang pulang kemudian urus domestik rumah termasuk anak pendidikan mandi semua termasuk karakter kadang-kadang ya wah suami itu betul-betul pasrahin sama istri mama di rumah jadi kalau ada apa-apa selalu yang disalahin mama kan istri di rumah gitu ya pokoknya suami tugasnya cari duit udah pokoknya gitu nah ini tentunya budaya yang 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 keliru ya gitu walaupun ya ketika anak itu juara ketika anak itu bagus ya dapat penghargaan achievement tertentu pasti yang ditanya adalah ini siapa sih bapaknya mungkin sebaik banget buat mama-mama kan gitu ya ya pasti yang ditanya siapa sih bapaknya gak mungkin orang gak tanya siapa mama-manya kan gitu ya padahal papanya cuma cari duit aja gak ngurus karakter sekolah ini tentunya yang hari-hari ini memang harapannya direkam supaya papa-papa nanti bisa denger ini ya papa-papa denger gitu jadi penting sekali karena problem dengan anak-anak semua ada pada ayah fatherless ya nah fatherless disini bukan cuman suaminya apa papanya anak meninggal atau lahir sudah cerai ya begini tetapi dysfunction father itu bisa menghasilkan anak yang fatherless juga gitu ya ketika ayah cuma hadir secara fisik tapi ayah tidak hadir tadi dalam keberfungsian sebagai imam dalam rumah aja anak berdoa ya menemani walaupun mungkin gak semua ayah dari sisi akademik dia capable untuk ngajarin materi pelajaran gitu tapi sebetulnya bukan-bukan itu yang dibutuhkan buat anak sebetulnya untuk ayah hadir duduk di samping dia itu itu akan bikin anak cerdas gitu anak-anak kita cerdas gitu ya jadi pembagian tugas khususnya disini kalau bicara tentang disiplin ya rule of the house gitu ya aturan dalam rumah contoh pemakaian handphone jam tidur jam belajar makanan nah ini kan new normal kan semua pola berubah pola makan pola komunikasi semuanya pola penggunaan uang mungkin beberapa kan terbiasa selama ini jorjoran soal duit mau apa aja boleh gitu kan mungkin sekarang agak sedikit berubah nih ya itu berubah dalam new normal ekonomi lagi susah lagi ya resesi seperti ini tentunya akan ada hal-hal yang prioritas-prioritas anak-anak diajar papa harus ngajar membedakan terkeinginan dengan kebutuhan contoh ya dalam manajemen keuangan dalam rumah gitu nah ini ini ayah harus ya tentunya sepakat dengan mama tapi ayah yang harusnya yang announce walaupun mama lebih tahu domestik kontekstual budaya kebiasaan anak-anak mungkin mama lebih tahu ya karena tentunya mama 24 jam ya bukan 24 jam aja maksudnya ya 9 bulan dalam rahe mama yang tahu persis anak itu rasanya gimana kan papa biasanya di luar di pabrik di kantor seterusnya pulang udah capek pengen semua beres anak udah mandi udah rapi pelajaran tahunnya pokoknya beres karakter beres begitu nah itu umumnya banyak sekali suami dan papa yang pandangannya yang seperti itu nah ini new normal ya hari ini ya buat beberapa beberapa ayah tentunya sekarang kan work from home juga ya gitu nah ini kesempatan jadi kesempatan jadi kalau selama ini papa gak pernah mikir pendidikan anak ya memang ini adjustment betul-betul makanya pentingnya papa mama suami istri ini punya hari-hari ini punya wadah punya komunitas mentoring untuk bisa ngobrol gitu gak mudah loh ya contoh kalau papa udah rutinnya adalah ini pagi jam 6 bangun anak-anak mesti tidur jam 7 udah berangkat kantor kalau di kota besar konteksnya jam 7 udah berangkat kantor gak ketemu anak pulang malam kalau di Jakarta jam 7 jam 8 baru sampai rumah karena macet kan gitu ya jam 8 anak-anak juga telep udah tinggal sisa-sisa setengah jam satu jam tidur gak ketemu lagi paling weekend ya libur ya oke ada waktu family time dengan papanya tapi sekarang dengan work from home papa 24 jam di rumah nah itu bisa menimbulkan stress sendiri memang itu buat para ayah karena yang selama ini cuma lihat wajah anak itu cuma dalam satu hari cuma berapa jam saja lihat wajah istri juga cuma berapa jam saja mungkin tapi sekarang work from home study from home yang dilihat adalah muka lu lagi muka lu lagi 24 jam kan gitu nah ini ya yang tentunya kalau hubungan suami istrinya bagus ya seneng dong bersama dengan istri wah kangen banget selama ini jarang lihat menikmati wajah istri tapi work from home wow istri makan di rumah istri yang siapin semuanya tapi buat yang enggak ini lumayan ya nemani belajar anak ya ini gak gampang tapi perlu 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 ngobrol suami istri tentunya kontekstual masing-masing kesibukan berbeda masing-masing nah tetapi yang pasti adalah peranan ayah tadi ini mendisiplin tadi ya lebih baik lebih baik tadi membangun anak dari sekarang kita bersusah-susah sekarang papa mama menanamkan nilai disiplin ya begitu daripada kita memperbaiki apa yang sudah rusak gitu karena kalau sudah terbentuk ini pola pikir karakternya dia di atas 22 tahun itu sudah mulai forming ya dia punya habit terbangun karakter nah ini akan lebih-lebih-lebih susah apalagi anak-anak sekarang ini secara tubuh maupun sosial ini anak-anak sekarang lebih-lebih dewasa dibandingkan usianya kadang-kadang karena tadi sosial lain yang sudah gak limited lagi kalau dulu kan anak-anak umur 12 tahun ya pengetahuan dia sosial knowledge-nya dia itu cuman ya usia betul-betul seperti itu tapi sekarang ini anak 12 tahun dengan gadget tanpa unlimited wifi dia bisa melihat belajar buka youtube buat anak-anak yang bukan seumurnya dia dan ini akan bisa menimbulkan sebuah problem sendiri akan punya problem sendiri begitu jadi perlu tadi papa dan mama harus diskusi bersama tapi papa yang harus kasih aturan role dan melakukan disiplin ketika anak itu buat salah soal izin juga hal-hal itu disepakati disepakati kalau itu menyangkut beli gain katakan itu selalu Cina enggak walaupun ada uang dia akan bilang oke tunggu dadimu kalau dadimu belum pulang dari pelayanan oke nanti setelah dia pulang baru dia akan termasuk disiplin itu papanya yang harus melakukan oke ya ya waktu mungkin enggak tahu Christy ibu-ibu saya kasih kesempatan satu kali pertanyaan lagi apa aja yang mau curhat masalah suami istri mungkin enggak disini kalau ada yang berhubungan dengan soal parenting mungkin boleh di-sharingkan supaya ada informasi juga buat kita memang saya bisa relate sih sama yang jadi pertanyaan mama Gwen sebaiknya seharusnya kalau kalau zoom meeting seperti ini lebih baik kalau papa dan mama bisa bisa hadir bersama ya jadi yang dapat informasi bukan cuma kita karena memang saya setuju ada bagian-bagian yang mama lakukan tapi juga ada hal-hal yang hanya seorang bapak bisa berikan kepada anak iya tidak ada tidak ada tidak ada bapak ibu tiga dua satu oke tidak ada mungkin masih malu-malu kosem kosem saya terima kasih terima kasih sekali bawa kili semua ibu-ibu disini dan semua staff PKBM Kingdom keluarga besar kita berterima kasih banget untuk kosem yang sudah meluangkan waktu suku berharap bahwa ini bukan yang terakhir yang pertama tapi bukan yang terakhir siap kita bikin kelas kalau mau rutin boleh sekarang jarak tidak jadi persoalan betul satu jam siap mau seminggu sekali khusus mentoring dan bicara tentang parenting kita diskusi ngobrol siap langsung saya catat kosem siap siap oke mungkin kosem bisa tutup dalam doa untuk para-parent disini kosem kosem bacain satu ayat ini kita sudah tahu ayat ini tapi pagi ini kosem mau ini buat kita parent jadi doa buat anak buat suami buat keluarga satu tawarik pasalnya yang keempat ayat 9 dan 10 satu tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10 kalau saya bacakan demikian ini salah satu doa yang powerful ya bukunya tadi buku yang sangat laris sekali dikenal dengan doa yabes ya doa yabes satu tawarik 4 ayat 9 dikatakan demikian yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya jadi boleh kasih nama anak saudara ya lebih dimuliakan terjaman lain yabes better much better than all his brother ya dia lebih baik lebih dimuliakan ya daripada saudara-saudaranya nama yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan menarik sekali ya artinya ada harapan buat kita jadi dalam kondisi apapun painful kayak apapun kesakitan kayak apapun juga dikatakan disini bahwa ya destiny-nya adalah lebih dimuliakan kesakitan yang dialami tidak sebanding dengan kemuliaan yang disediakan jadi mendidik anak jadi parent memang hard hari-hari ini ekstra banyak hal kita harus mengorbankan kesenangan hobi kesukaan kita hari-hari ini dalam masa ini tetapi worth worth investing waktu dan kehidupan buat anak-anak kita yabes lebih dimuliakan jadi anak-anak kita masa depan kita akan lebih mulia lebih baik dibandingkan saudara-saudaranya yang tidak invest tadi nah kuncinya ada pada kata ini yabes berseru kepada Israel kuncinya adalah ini berseru berdoa nah doanya yabes adalah katanya yang pertama kiranya kau memberkati aku berlimpah-limpah saya percaya ya suami lagi butuh doa ini ya dalam bisnis kondisi seperti sekarang ini pray this prayer ketik gede-gede kalau perlu dihapalkan betul-betul bukan cuma sekedar trend bukan tapi betul-betul menjadi sebuah remah yang kita pegang janji Tuhan ini gitu kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah tujuannya supaya aku jadi berkat berlimpah-limpah juga buat orang lain dan gitu tujuannya adalah itu dan memperluas daerahku ya memperluaskan daerahku memperluas dalam tajaman lain katakan enlarge my property enlarge my land gitu ya memberkati memperluas daerah wilayah kekuasaanku gitu pengaruh-pengaruh hidupku diperluas dan kiranya tanganmu menyertai aku tangan Tuhan menyertai kita keluarga kita dan anak-anak kita dan melindungi aku daripada malapetaka dia lindungi anak kita dari virus dari covid ini ya melindungi anak-anak kita dan digatakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintaannya itu so pray this prayer buat suami buat anak-anak kita buat kota kita buat orang-orang yang kita cintai ya let this prayer become a prayer of declaration prophetic prayer buat suami dan anak-anak kita hari-hari ini oke let me pray for you guys for you lady Tuhan terima kasih kami bersyukur kepada mu pagi hari ini kami release a blessing release a blessing kami deklarasikan biar pesan dari Yabes ini doa Yabes ini Tuhan merema dalam hati kami semuanya bahwa janji Tuhan adalah kesulitan kesukaran kesakitan seperti apapun hari ini tidak sebanding dan kemuliaan kau siapkan di depan Tuhan sebagaimana Yabes yang dilahirkan dalam kesakitan dan penderitaan tapi kemudian dia dimuliakan lebih dimuliakan dibanding semua yang lain terima kasih berdoa Tuhan biar doa ini kiranya kau memberkati setiap parent dalam nama Yesus Tuhan memberkati suami-suami dalam nama seluruh pekerjaan mereka dengan berlimpah-limpah supaya setiap kami semua menjadi berkat dengan berlimpah-limpah bukan kami supaya untuk diri kami berlimpah-limpah tapi supaya kami jadi berkat juga berlimpah-limpah buat semakin banyak orang lagi semakin banyak kami diberi kami akan memberi lebih banyak lagi Tuhan terus-menerus dan Tuhan kiranya kau memperluas batas-batas pengaruh memperluas properti tanah dalam nama Tuhan Yesus Kristus beri hikmat percayakan hari-hari ini ketika Tuhan melihat kau menjadi hamba yang bisa dipercaya kamu akan lihat akan ada banyak tanah-tanah murah properti-properti murah yang Tuhan akan percayakan kepadamu ini bagian daripada penggenapan doa Yabes sehari-hari ini so pray declare ada property ada tanah Tuhan yang aset yang diperluas bahkan dan beri hikmat Tuhan aset mana yang memang tidak produktif tapi Tuhan percayakan aset yang lain jangan takut kalau harus melepas aset aset yang memang harus dilepas hari ini dan percayalah bahwa ada aset-aset yang lain properti tanah yang lain yang Tuhan percayakan kepadamu hari-hari ini so percayakan kepadamu dan Tuhan kiranya Tuhan Tuhan engkau tanganmu ada atas semua parent suami dan anak-anak dalam nama Tuhan Iskrisus dan melepaskan menjauhkan mereka dari malapetaka dan kesakitan bersyukur sebagaimana kau mendengar doa Yabes kau mendengar doa setiap kami semuanya terima kasih is declare that blessing buat semua parent dalam nama Tuhan Iskrisus amin selamat berkati semua thank you terima kasih welcome kalau mau private nanti minta nomornya dari Christy kalau pengen ya oke kita schedule kalau mau minggu seminggu sekali kita tapi papa mama bisa setuju ya ibu ibu ya parent stop parent to parent talk yeah parent stop awesome oke thank you sekali lagi ko sam ya thank you stay safe juga stay safe and healthy everyone ya oke ibu ibu jangan keluar dulu setelah ini kita akan lanjut dengan dengan materi kita meeting hari ini yaitu persiapan untuk term kedua memang kita biasanya tidak ada parent's orientation kalau di awal term tapi karena seperti kita tahu bahwa things are so unpredictable right now sehingga ada beberapa adjustment yang harus kita terus update kepada parent nah hari ini secara cepat saja saya akan umumkan beberapa hal kita masuk di term kedua dengan apa yang kita sebut the new normal the new normal learning dan dari kami PKBM Kingdom kita kita akan memperlakukan sebuah pelajaran yang namanya blended learning ya blended learning artinya adalah kelas itu akan dilakukan both offline dan juga online ya so both offline dan juga online nah seperti bapak ibu ketahui kita juga sudah masuk sudah menempati ke gedung yang baru nanti bisa ditampilkan teasernya sebentar ya mungkin bapak ibu yang belum berkunjung bisa melihat secara sekilas bagaimana kondisi dan keadaan tempat kita yang baru di jalan di Ponegoro depan silakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi versi yang lebih lengkap dari pengenalan lingkungan sekolah sudah di upload di youtube PKBM Kingdom jika bapak ibu penasaran dengan lebih jelasnya itu bisa upload bisa bisa akses di youtube channel youtube kami PKBM Kingdom nah next kita akan masuk saya akan jelaskan beberapa hal tentang bagaimana skema kegiatan belajar mengajar di term yang kedua ini slide ke 7 oke kelas akan berlangsung pukul 8 pagi sampai jam 1 setiap hari Senin dan Kamis Senin sampai Kamis kemudian jam 8 sampai jam 11 untuk hari Jumat kecuali untuk untuk grade 1 maka grade 1 dari Senin sampai dengan Kamis itu selesai di jam 12 nah setiap siswa yang datang sekolah wajib memakai masker atau face shield all the time dan harap membawa hand sanitizer sendiri gitu ya jadi pegang sendiri setiap anak satu kemudian pengecekan suhu dilakukan setiap pagi sebelum memasuki ruangan sekolah jadi jika ada yang suhunya di atas 37,5 itu akan dipulangkan baik siswa maupun teacher kemudian wajib berseragam rapi sesuai dengan jadwal panjang bawahan bebas bawahan bebas tapi panjangnya minimal selutup dan mengenakan alas kaki yang tertutup yang tertutup itu jari-jari kakinya saja Bapak Ibu tidak usah tertutup semuanya yang penting jari kakinya tertutup kemudian kita ada jadwal break dan lunch nah snack dan lunch itu harap dikirimkan atau dibawakan dari rumah jadi jangan karena itu juga cukup padat kita memadatkan benar-benar yang sebelumnya kita masuk 7,45 sampai 1,30 tapi karena situasi seperti ini kita padatkan sehingga anak-anak butuh energi ekstra Bapak Ibu apalagi anak-anaknya yang cepat lapar itu mungkin perlu snack dengan porsi double gitu nah penunggu tidak diperbolehkan selama jam belajar berlangsung sehingga paling sistemnya drop makanan kemudian ditinggal pulang kembali atau digosen juga tidak apa-apa kita bisa terima setiap peralatan dan perlengkapan sekolah wajib diberi nama agar tidak tertukar jadi di tempat kita itu sering sekali ketinggalan botol minum dan karena tidak ada namanya kita tidak tahu itu milik siapa demikian juga nanti dengan peralatan makan mohon diberi nama yang jelas supaya kami tidak salah memberikan snack atau memberikan lunch kepada anak lain seperti itu kemudian pastikan siswa datang ke sekolah itu tidak membawa bag terlalu banyak jadi laptop itu akan dibawa pulang setiap hari bapak ibu sehingga mereka kemungkinan besar teachers harus membawakan beberapa PR homework jadi laptop dan buku yang memang diperlukan itu harus dibawakan pulang nah kita tahu saya sendiri mengalami kedua anak saya sendiri bahwa laptop berat belum juga buku dan juga belum ditambah dengan botol minum dan tempat makan sehingga parents mohon dikondisikan mohon diaturin di reka supaya anak-anak itu tidak gradel datang ke sekolah maupun pulang ke sekolah ada tampungan ini sudah tas punggung botol minum rasanya itu ribet dan berat jadi mohon dikondisikan dari pihak kami kami akan sediakan juga teacher dan juga helper untuk membantu mereka membawa tapi akan lebih mudah jika barang-barangnya itu sendiri sudah padat jadi tidak cerantel bahasa saya kemudian selama turn kedua ini kegiatan PE atau physical education dilakukan di area sekolah kita tidak ada kegiatan basket tidak ada kegiatan badminton dan juga tidak ada kegiatan renang yang biasanya kita lakukan di area luar nah saya sebut ini blended learning sekarang selain kita melayani siswa datang ke sekolah ataupun offline kita masih menyadari saya dan tim disini tidak mendenai bahwa corona ada di sekitar kita dan masih ada sehingga tetap keselamatan adalah prioritas nomor satu jika Bapak Ibu belum mantap atau belum anak Bapak Ibu untuk datang ke sekolah maka silahkan melanjutkan pembelajaran secara online sesuai dengan goals tentunya yang sudah diberikan kepada home teacher tadi sudah sedikit disinggung oleh KOSEM sejujurnya sedikit challenge untuk teachers itu mengkonduk pelajaran both offline and online karena itu membagi fokus mereka begitu tapi kita akan coba karena memang new normalnya seperti ini Google Classroom itu akan menjadi media utama komunikasi dengan siswa jadi kalau yang biasanya di rumah siswa juga harus mengupload pekerjaan mereka dengan meminjam WhatsApp Mama mungkin ini akan kita ajarkan bagaimana mereka bisa menggunakan fasilitas kamera yang sudah built-in di dalam laptop sehingga mereka bisa cekret di laptopnya dan kemudian bisa langsung upload kumpulkan di Google Classroom begitu kemudian modul tes yang pada term lalu itu dilakukan setiap hari Jumat mulai term ini akan dilakukan sesuai schedule jadi kalau memang sudah sudah waktunya modul tes jadi itu jatuh di hari Senin antara hari Senin sampai dengan Kamis begitu sehingga modul tes tidak lagi dilakukan di hari Jumat saya ulang tapi dilakukan di hari Senin sampai dengan Kamis nah siswa yang tidak bisa melakukan modul tes di sekolah bisa mengikutinya dengan dengan bantuan atau guidance dari teachers via Zoom call di hari dan waktu yang ditentukan oleh home teachers nah tapi parents wajib memprint atau mencetak test paper itu modul tes dan kemudian wajib mengembalikannya ke sekolah tempat waktu sesuai dengan yang kita minta jadi setelah selesai modul tes setelah selesai Zoom call kami harap kertas modul tes itu langsung dikembalikan ke kami nah kami memang belum melakukan modul tes secara Google Form ada beberapa pertimbangan yang kami miliki jadi kami masih tetap lakukannya itu dengan cara konvensional yaitu Bapak Ibu harus print kemudian dikembalikan ke sekolah kalau tidak ada printer maka kami fasilitasi dengan POSEM tapi akan lebih menghemat waktu jika Bapak Ibu bisa print di rumah nah evaluasi belajar dilakukan The Fotion Book tadi POSEM juga sudah singgung bahwa kita dikembalikan ke situasi di mana kita mengambil alih otoritas dan tanggung jawab sebagai parents untuk pertumbuhan spiritual anak-anak kita sebab itu sekolah memfasilitasi dari pihak gereja juga sebetulnya sudah memfasilitasi bahwa setiap pagi kita diberikan dua ayat yang mana ayat itu dilakukan dikondak dalam Devotion Meeting bersama dengan Titus namun kita mengharapkan orang tua sepulang sekolah atau ketika makan malam atau sebelum anak-anak tidur bisa mengecek kembali apa yang anak-anak itu renungkan di Devotion hari itu bisa dari sekolah kalau misalnya mau tambahan dari gereja itu lebih baik lagi sehingga kita tetap minta anak-anak itu menghafalkan ayat kepada parents memberitahukan minimal memberitahukan bahwa mama hari ini saya belajar oh iya belajar tentang apa 1 tawari 4 dari 9 sampai 10 oh iya tentang apa oh itu tentang doa ya simple gitu kemudian parents bisa sign nah buku Devotion ini akan dicek oleh home teacher setiap hari Senin kemudian kita ada weekly report yang selama ini juga sudah berlangsung dikirimkan melalui WhatsApp setiap hari Jumat jadi Bapak Ibu kalau ada pergantian nomor WhatsApp atau nomor handphone mohon segera memberitahu kepada kami kemudian grup WhatsApp tetap akan digunakan sebagai media komunikasi tambahan antara home teacher dan parents jadi beberapa hal yang memang kami harus memberitahukan ke parents bukan hanya ke siswa kalau di siswa kita beritahukan secara Google Classroom tapi ke parents kita akan masukkan di dalam grup chat WA itu parents jika memang ada hal urgent yang perlu disampaikan ketika jam sekolah mohon bersabar karena kadang teacher sedang mengajar jadi kalau misalnya di WhatsApp misalnya Miss Nani di WhatsApp jam 9.15 kok sampai jam 9.19 nggak dibaca-baca itu kemungkinan misalnya Miss Nani sedang mengajar jadi mohon kesedihan parents untuk tidak menelpon teacher gitu karena itu bisa mengganggu kegiatan belajar kalau memang itu urgent harap menghubungi nomor telepon ini sehingga nanti kita yang akan bantu sampaikan kepada teacher tapi kalau tidak urgent atau bisa menunggu ya mohon tunggulah sampai teacher punya waktu luang untuk membalas WhatsApp ataupun telpon Bapak Ibu kemudian disciplinary karena kita berikan dua options yaitu online atau offline tapi masing-masing itu memiliki tata tertib yang ada sehingga apapun pilihan Bapak Ibu nantinya kita mohon bahwa siswa wajib mengikuti pelajaran sesuai dengan tata tertib kemudian setiap kegiatan yang diadakan oleh sekolah bersifat wajib kalau Bapak Ibu memang berhalangan mohon minta orang lain untuk menggantikan nah kecuali kita informasikan berbeda seperti acara setelah ini kita ada sosialisasi tentang pengenalan minat dan bakat siswa berdasarkan cidik jari nah acara itu adalah opsional dalam arti Bapak Ibu tidak perlu mengikuti kalau Bapak Ibu memang tidak berminat tapi akan sangat bagus kalau Bapak Ibu bisa mengikuti sampai dengan akhir jadi itu opsional kalau memang kami beritahukan opsional maka Bapak Ibu berhak tidak mengikuti tidak wajib kemudian sistem start itu reward dan punishment kita masih tetap perlakukan om teacher itu bisa memberikan extra star atau juga mengambil star setiap harinya untuk memotivasi disiplin siswa percayalah Bapak Ibu meskipun buat kita star itu tidak ada artinya tapi buat mereka itu happy banget kalau starnya banyak kemudian jika ada masalah yang terkait dengan disiplin siswa yang memang perlu dipicarakan lebih lanjut maka parents akan dihubungi Miss Lena karena Miss Lena ini merupakan disciplinary teacher ada beberapa pengumuman tambahan di term kedua ini ada pergantian lausher dari channeling tapi lausher yang mengajar itu diganti dari yang namanya lausher ningsih sekarang digantikan oleh lausher irma jadi kalau Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya siapakah itu yang di kelas mandarin kok ada orang baru itu bukan lausher ningsih yang baru operasi plastik bukan tapi memang mandarin laushernya ganti sekarang namanya lausher irma kemudian pengumuman tambahan di bulan Oktober ini hari Rabu tanggal 28 Oktober bertepatan dengan peringatan hari sumpah pemuda rencananya kita ingin siswa datang ke sekolah menggunakan busana bebas bertema Indonesia tarah air kum jadi nanti bertema Indonesia ada beberapa hal yang mau kita rayakan oh iya Bapak Ibu saya kelupakan satu hal berkenaan dengan setiap aktivitas yang kita lakukan yang memang harus melibatkan tetap muka termasuk juga dengan modul tes kita juga membolehkan kalau siswa datang hanya untuk mengikuti kegiatan atau modul tes tersebut kemudian setelah selesai modul tes atau setelah selesai kegiatan mau pulang kembali ke rumah dan melakukan dan melanjutkan goalsnya di rumah itu diperbolehkan jadi contoh Eleora Eleora melakukan pembelajaran online tapi hari Senin karena dia ada modul tes English dan Science maka dia datang sekolah jam 8 setelah selesai devotion dia mengerjakan modul tes Science mengerjakan modul tes English dan kemudian pulang kembali ke rumah mengerjakan goals yang lain itu boleh sehingga di acara 28 Oktober ini pun kita akan adakan pagi setelah acara selesai kalau parents pengen anak-anaknya tetap pulang kembali pulang gak masalah juga boleh diperbolehkan jadi bisa langsung hubungi aja home teacher masing-masing kasih tau habis ini anak-anak saya mau saya jemput gak masalah kemudian hari Jumat 30 Oktober 2020 merupakan cuti bersama jadi memang akhir-akhir ini banyak cuti bersama dadakan ya Bapak-Ibu sehingga kita mengikuti kalender 30 Oktober kita tidak ada kegiatan belajar mengajar nah sekian informasi yang bisa saya berikan questions are welcome kalau ada Bapak-Ibu yang merasa miss atau belum jelas mengapa yang saya sampaikan please feel free to ask ada Bapak-Ibu apa ada diskon untuk online class tidak ada Bapak-Ibu harga masih sama Bapak-Ibu ada pertanyaan gak mumpung kita ketemu aku ada itu kan tadi dibilang kan kalau bisa jangan membawa banyak tas pengalamannya yang lalu buku kan selalu dibawa pulang semua karena gak tau anaknya tuh mau bawanya bukunya semua gitu jadi apa apakah sekarang buku ditinggal atau tetap dibawa pulang semua buku buku yang ditaruh hari Kamis terus diambil lagi hari Senin terus ditaruh lagi hari Kamis sepertinya itu agak menyulitkan jadi kalau sekarang gimana makasih sama-sama jadi masalah buku itu tergantung dari buku apa yang sebetulnya mau dipakai di rumah kalau memang mau dipakai di rumah contoh besoknya modul tes ya of course buku itu harus dibawa pulang nah makanya ini agak berbeda ketika kita pertama kali masuk di tahun pertama Kingdom itu kan buku ditaruh di sekolah hanya dibawa pulang ketika mau modul tes nah sekarang karena situasinya itu ada yang online ada yang offline maka murid itu harus mengamati timetable masing-masing juga dan sungguh-sungguh tahu bahwa oh hari ini aku ada homework English kalau ada homework English ya of course bukunya English harus dibawa pulang gitu tapi kalau buku science social study value education bisa ditinggal di sekolah asal besok apa namanya asal besoknya gak ada modul tes nah kemudian kasus lain lagi kalau misalnya ada anak yang memutuskan oke saya mau masuknya setiap hari Senin dan Rabu maka Senin pulang sekolah itu buku yang untuk goals hari Selasa harus dibawa pulang juga gitu jangan sampai nanti Selasa saya mau online di rumah tapi bukunya ketinggalan di sekolah semua itu kan gak mungkin juga sehingga nanti parents juga harus memantau gitu yang menjadi timetable timetable anak-anak mau seperti apa sekali lagi saya benar-benar kasih kebebasan untuk parents menentukan mau offline atau online mau online tiga hari offline satu hari juga boleh asal itu diberitahukan jelas kepada home digit sehingga peraturan membawa pulang buku pun itu mengikuti mengikuti bagaimana parents pengen anaknya masuk lebih seperti itu tapi maksud saya back di sini itu apa ya dikondisikan anak itu seringkas mungkin kayak saya satu tas untuk buku-buku dan alat tulis satu tas untuk laptop biasanya laptop di atas sendiri kan kemudian satu tas lagi untuk botol minum dan alat makan that's it udah gitu jangan satu tas lagi untuk tempat make up satu tas lagi untuk baju ganti satu tas lagi untuk barang-barang yang mau diberikan kepada teacher itu menjadi banyak banget gitu jadi pastikan itu dipadatkan seperti itu oke makasih sama ada lagi ibu-ibu kalau ada gak nih Riz ya 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 ini apa jadwal itu kan setahu aku kan dikasihnya itu pagi harinya kan jadwal goal goal ya kan jadi buku sedangkan jam 8 kan anak-anak udah harus sampai sekolah jadi untuk buku yang dibawa itu kalau baru tahu pagi itu bagaimana nanti kalau apa semen ini anak-anak masuk kita akan bagikan timetable timetable lagi di term kedua ini sehingga kalau yang di google classroom itu kan yang kita upload adalah goals per hari itu tapi subjeknya subjeknya apa aja yang akan dilaksanakan di hari itu kita sudah 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 muat dalam timetable itu dan gak akan berubah ya 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 gak akan berubah jadi nanti timetablenya seneng kita bagi emah lagi Ci si Dewi bertanya di chat jam mulai sekolah jam berapa jam mulai sekolah jam berapa karena kadang devotion mulai sebelum jam 8 devotion itu mulai jam 8 tepat mulainya jam 8 Tapi sebelum jam 8 memang, kami membuka ruang chat. Karena ketika ruang chat dibuka itu, biasanya, ya nggak tahu, kalau pengalaman saya bersama dengan Gretu, Gretu itu sebelum jam 8 punya banyak sekali cerita untuk disampaikan. Jadi memang sebelum jam 8 itu biasanya kita ngobrol dulu antara guru dengan murid, aku dengan murid. Dan kemudian biasanya ayat devotion memang sudah ditampilkan. Hari itu apa, sehingga murid bisa menulis duluan. Tapi start benar-benar tank mulainya itu jam 8. Kalau datang jam 8 kurang 1 itu belum terlambat sih, belum dikategorikan terlambat. Tapi kalau datang jam 8 lebih 5 ya start diambil. Eh, nggak dapat start ya. Ada lagi? Bapak-Ibu, kalau memang mau melakukan pembelajaran secara online, nanti hari ini di grup WhatsApp, home teacher akan membagikan list yang harus Bapak-Ibu isi ya. Jadi tolong di-specify di situ. Contohnya nama anak saya, Aretha. Aretha mau melakukan pembelajaran online atau offline, tolong di-specify di situ. Oh, oke. Jam berapa kirim snack dan lunch? Snack itu jam setengah 10. 9.45. Jadi setengah 10, diharapkan snacknya sudah datang. Kemudian lunch itu mulai jam 12. Jadi 12 kurang sepempat lah. Sudah ready supaya kita bisa siapkan di dining room. Nah, lunchnya juga, tolong nggak usah yang berantang-rantang. Bapak-Ibu ya tolong taruh di satu tempat yang kayak bento box gitu. Jangan sampai satu anak, rantangnya tiga. Menunya beda-beda. Jangan. Tentunya teachernya kepengen. Sudah, Bapak-Ibu. Ada papanya Milkas. Jadi saya harus undangnya Bapak-Ibu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Yaitu, kita ada guest speaker dari Pelita Optima, Pak Gede Ma'i, Gede Made. Beliau akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengenali bakat dan minat anak berdasarkan dengan step di jari. teknisnya bagaimana dan apa itu relasinya dengan pembawaan dan bakat minat cara belajar anak seperti apa. Beliau akan, beliau pakarnya, beliau akan menjelaskan lebih lanjut. Seperti itu ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita langsung terahkan saja kepada Pak Igede Made yang sudah bergabung. Kita kasih applause, Bapak-Ibu. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Pak Gede. Silakan. Selamat pagi, Ibu Kristi. Apa kabar? Baik, Pak. Puji Tuhan, masih baik. Oke. Ini saya langsung masuk ke materi atau gimana, Bu? Boleh, Pak. Saya ada slide di sini soalnya untuk. Oke, saya langsung share screen ya. Boleh. Oh ya, boleh. Jadi, terima kasih untuk Bu Kristi. Sebetulnya sudah lama diundangnya, tapi baru bisa terview sekarang. Karena memang kondisi kan kita tidak juga ya. Ada pandemi dan sebagainya. Nah, jadi saya akan kasih gambaran ke Ibu. Kebenarnya ini Ibu semua di sini ya. Saya lihat. Ada satu Bapak. Ada satu Bapak yang lalu banyak di sini. Ada. Oke, jadi hari saya akan kasih gambaran ke Ibu dan Bapak. Sebetulnya bagaimana karakter anak-anak itu dengan menggunakan metode melestir jari. Ini metode yang sebetulnya digunakan paling cepat untuk mengetahui dasar. Jadi, kita tidak membaca hal khusus yang misalnya ada hal-hal yang di luar konteks ini. Tapi, kita akan mencari tahu bagaimana dasar anak itu, gaya belajarnya seperti apa, dan bagaimana gambaran potensi yang dia punya. Nah, untuk membantu saya menjelaskan ke Ibu dan Bapak, saya akan tampilkan share screen yang saya gunakan. Oke, saya share screen sekarang. Oke, sebentar ini. Sudah tampil ya? Oke, jadi perkenalkan nama saya, Mbak Diti Soelardana. Saya dari Belita Optima. Jadi, sebelum mulai, saya akan memberikan satu ilustrasi untuk Bapak dan Ibu seperti gambar berikut. Nah, kalau Ibu sama Bapak melihat gambaran seperti ini. Ini ada satu sekolah di dalam hutan yang isinya ini semua makhluk di hutan tersebut. Mereka ikut pembelajaran yang sama, dan di akhir pendidikan mereka ada ujian. Nah, ujiannya mereka harus ikutin semua. Nah, ujian tulisnya semuanya oke. Nah, ternyata ada satu ujian praktek harus diikuti sebagai final exam. Nah, si gurunya bilang begini. Barang siapa, siapa yang bisa memanjat pohon, itu dikatakan sebagai siswa yang lulus. Nah, Ibu, sahabat, Pak, bisa perhatikan gambar di sini, kira-kira yang tertawa lebar itu yang mana? Pasti yang ini, kan? Karena apa? Karena memang dia punya kemampuan, kemampuan, kemampuan untuk memanjat. Sementara yang besar ini bingung. Saya harus manjat gimana caranya, apalagi yang ada dalam akwarium ini. Nah, ini gambaran setiap orang dengan potensinya. Artinya, anak-anak Ibu dan Bapak punya potensi yang harus digali dan dikembangkan, kemudian ditempatkan di tempat terbaiknya. Saya lanjut screen-nya. Nah, seperti ini. Jadi, setiap manusia memiliki potensi. Jadi, kalau Ibu sama Bapak bicara tentang anak-anak Ibu, oh, ini mau jadi apa? Nah, ini sebagian informasi yang saya dapat dari anak-anak kalau saya ngobrol sama mereka. Oh, ternyata mereka ada yang pengen jadi dokter. Ini yang paling klasik, ini biasanya dokter. Kemudian mereka pengen jadi insinyur, pengen jadi astronot, tentara, polisi, dan sebagainya. Nah, ini masa depan setiap orang yang ternyata sudah ada dalam diri anak-anak Ibu dan Bapak. Hanya kita dikasih gambaran apakah kita dapat melihat itu sejak awal atau enggak. Nah, ini salah satu tes yang digunakan untuk melihat gambaran dasarnya kira-kira ada potensi apa di masing-masing anak-anak Ibu dan Bapak. Saya lanjut. Oke. Nah, ini. Potensi itu nanti akan didapat dalam gambaran 10 kecerdasan. Ini kita buka. Ini teori yang dikembangkan oleh Howard Gutter. Ini sebentar. Ini 10 kelihatan semua. Oke. Jadi, ada kecerdasan mengenal diri sendiri atau self-smart, kecerdasan menganalisis masalah atau logik, kecerdasan keterampilan atau tactile, kecerdasan linguistik bahasa, kecerdasan pengamatan objek, ini adalah di bagian otak sebelah kiri. Kemudian di otak sebelah kanannya ada people smart, itu interaksi dengan orang, image smart, imajinasi, spasial, gambar, warna, dan sebagainya. Body smart, kecerdasan fisik, musik, kecerdasan menikmati musik, atau mungkin juga memainkan alat musik atau kombinasi keduanya. Dan mortal ini kecerdasan terkait biologi, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, nanti anak-anak ibu dan bapak akan dapat gambaran ke-10 ini, kira-kira potensi dia itu ada di mana yang paling kuat. Sekali lagi, gambaran dalam potensi ini bukan gambaran pasien anak ibu dan siap dibilang tadi. Karena kalau misalnya dia punya potensi tapi anaknya tidak berminat, itu nggak jadi juga. Jadi ibu sahabap harus mulai melatih minatnya ke potensi-potensi terkuat mereka dulu, dikembangkan dan diarahkan menuju ke tingkat yang paling maksimal. Lanjut. Nah, ini faktornya. Jadi faktor yang terkaitkan seorang pertama pasti adalah genetik atau keturunan. Selain samping itu, setelah anak lahir, ada faktor kedua, itu faktor lingkungan fisik, ekonomi, sosial, dan budaya. Itu pasti. Nah, yang ketiga yang paling berat, ini contoh dari orang tua. Ini saya akan masuk nanti dari gambaran karakter, seperti apa kontribusi orang tua dan orang di sekitarnya terhadap tumbuh kembang anak. Kemudian yang faktor keempat, adalah pengalaman masa lalu. Kadang ada yang, mohon maaf, ada yang traumatis, ada yang mungkin kok dalam hidupnya selalu gembira, fun kok hasilnya anaknya juga berbeda, nanti tumbuh kembangnya itu juga ada faktor seperti itu. Yang kelima adalah pemilihan pendidikan, materi pendidikan baik formal ataupun non-formal. Dan yang paling berat saat ini pengaruhnya adalah nomor nambu, pengaruh media. Setiap anak saat ini itu bisa mengakses apapun dari tangannya dengan menggunakan smartphone. Nah, kalau Ibu sama Bapak tidak aware, itu banyak konten-konten yang sebetulnya bisa membuat orang jadi lebih baik atau lebih, tanda kutip, hancur. Nah, ini faktor yang mempengaruhi pengembangan seorang. Lanjut. Nah, kalau tadi sudah, sudah tahu nih, wah, anak saya itu pengen diarahkan jadi, misalnya, contohnya jadi seorang pebisnis. Terus, gimana caranya? Nah, ini yang perlu Bapak Ibu mulai perhatikan. Yang pertama adalah cara menggali kenali karakternya dulu. Apakah anak-anak Ibu masuk dalam faktor persistence yang keras kepala, karakter modeler yang ikut-ikutan, atau karakter absorb yang menyerap apapun baik positif maupun negatif, atau mungkin yang reverse, yang bertolak belakang. Jadi, contoh yang reverse nanti saya ditampilkan di slide-nya, tapi gambaran singkatnya, saat Ibu mengatakan ABC, dia akan bertindak CBA. Contoh, ayo dimakan. Karena reverse kebalikannya, aku nggak mau makan. Saat kita mengatakan, ya sudah, kamu nggak usah makan. Ma, aku makan sekarang. Nah, itu kadang-kadang agak konflik dengan anaknya. Jadi, udah tahu karakter dasarnya, oh, anak saya misalnya kelas kepala nih. Oke. Terus, yang kedua, kenali gaya belajarnya. Apakah anak Ibu tipe visual yang sangat mudah memperhatikan sesuatu yang bergerak, media warna, tampilan yang tulisannya besar, karena sebenarnya cukup menarik buat dia, atau auditorium bicara terus. Tidak suka menulis. Kalau dikasih buku, cuma dilihat gambar-gambarnya aja. Habis itu, dia tinggal, dia main lagi. Tapi kalau bicara, nggak pernah berhenti. Atau ngekinestetik, yang anaknya nggak bisa diem. Selalu menyentuh, megang, sebagainya, dan ini perlu modul atau atus yang bisa membantu dia dalam mengarahkan gaya belajarnya tadi. Nah, yang terakhir, baru, kemana minatnya? Dari 10 kecerdasan tadi. Makanya kalau Ibu sudah lihat, Ibu dan Bapak lihat, karakter sudah ketahuan, dia belajar sudah kelihatan. Tinggal melihat minatnya di 10 potensi yang ditampilkan tadi. Lanjut, nah, kita menggunakan fingerprint ini, ini sebagai salah satu media yang, media tes yang cukup cepat, tapi tadi, fingerprint ini tidak memberikan hasil atau kesimpulan terkait dengan kondisi khusus. Dia hanya memberikan gambar umumnya aja. Bahwa anak ini, karakternya keras. Di samping itu ada hal lain, tidak bisa ditampilkan. Riset dari pengembangan ini dilakukan oleh Prof. Lin. Jadi ternyata ada sidik jari dari setiap orang yang ternyata sifatnya khusus, karena setiap orang punya sidik jari yang berbeda satu sama lain. Nah, di antara sidik jari tersebut ada kaitannya dengan pengembangan otak. Dan pada usia berat bisa dilakukan berapapun bisa. Jadi kalau misalnya Ibu sama Bapak punya anak yang si Balita, mau dites sejak ini, silakan. Karena tes ini hanya sekali seumur hidup aja. Tapi nanti kalau Ibu mau mengembangkan dengan kajian lain, misalnya tes psikologi yang lebih detail, silakan. Tapi kalau untuk fingerprint, kalau misalnya saat ini sudah ikut di Kingdom, nanti kemudian mungkin SD atau SMP-nya di mana, ada lagi tes yang pertin gue harus ikut lagi, karena sudah dilakukan. Lanjut. Nah, ini pionirnya. Nah, ini Prof. Lin. Jadi, beliau ini dari Taiwan. Dia adalah seorang ahli di bidang matematika dan mental children development. melakukan riset sedik jari selama 14 tahun dan kemudian dipatenkan di Amerika Serikat tahun 2008. Ini suatu patennya. Nah, dari riset ini, dulu, waktu pertama kali kita jalan 2009-2010, data ini diproses di Singapura. Nah, waktu itu reportnya dalam bahasa Inggris, tebal, dan waktu cukup lama, terlebih satu bulan prosesnya. Karena kemudian banyak permintaan. Kenapa nggak di Indonesia aja, akhirnya modul dibawah ke Indonesia. Lanjut. Nah, ini nanti caranya. Nah, karena ini nanti ada terkendala dengan, sekarang ini kan ada social distancing, kemudian juga terkendala juga dengan pertemuan secara offline ya. Jadi, nanti kalau ibu sahabat terpaksa dengan tes ini, kita menggunakan stamp. Jadi, stampel sidik jari yang diambil oleh pihak kingdom. Nah, stampel nanti dikirim ke Jakarta, baru kita proses hasilnya sama aja. Yang penting, garis-garis yang terlihat dalam sidik jarinya harus detail terbaca dengan jelas. Baru kita masuk sekarang. Ini contoh reportnya. Ibu sahabat nanti akan lihat gambaran. ini gambaran karakter. Ini ada primary dan complement. Primary ini tampilan luar dari anak-anak ibu dan bapak. Sementara complement ini yang mensupport. Ini otak kiri dan otak kanan nanti terbagi dua di sini. Kemudian kotak kedua gaya belajarnya. dalam contoh ini anak ini dominan di auditori 53%. Artinya anak ini sangat mudah menyelat informasi berupa diskusi, sharing, dan sebagainya. Menulis akan jadi kendala untuk anak-anak auditori tinggi seperti ini. Mereka akan sulit menulis tapi bukan berarti dibiarkan tidak menulis, dilatih, hanya mungkin tidak se-piawai anak-anak yang visualnya tinggi. Ini visualnya cuma 21%. Kemudian yang paling bawah ini adalah multiple intelligence. Jadi ini ratingnya. Jadi dari rating ini akan tercatat nanti berapa hasil. Yang paling lemah itu namanya feeble. Kalau feeble sebaiknya ibu sama bapak tidak usah fokus ke sana. Kemudian contoh ini anak ini tipenya feeble. Jadi anak ini sangat introvert sekali. Dia itu tidak nyaman ketemu orang baru. Jadi perlu diarahkan supaya apa? Dia terbiasa bertemu dengan orang baru. Di atasnya feeble ada middle. Ini contohnya. Kemudian naik ke atas middle ada strong. Dan yang paling kuat itu very strong. Kalau di tanda belakang yang ada plusnya itu berarti yang terkuat yang dia punya. Sekali lagi ini potensi yang dia punya. Belum itu minatnya. Tinggal ibu sama bapak mengarahkannya agar menjadi berminat di potensi terkuatnya. Lanjut. Nah ini pembagian karakternya. Ini yang tadi saya katakan dikenali yang pertama adalah persistence. Nah ibu sahabat lihat simbolnya. Ini batu. Keras kepala. Yang kedua modeler. Ini ciri simbolnya seperti air. Sangat adaptif sekali dengan lingkungan. Ketika absorb ini seperti busa spons yang menyerap apapun. Dan reverse yang bertolak belakang. Saya akan kasih gambaran sekilas apa ciri-cirinya mungkin terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau di persisten dulu. Apa ciri-ciri anak persisten? Nah mungkin kelihatan nih. Pertama anaknya pakai logika sekali. Dia selalu bertanya kenapa? Kapan? Dimana? Siapa? Jadi kalau ibu sama bapak menunjukkan sesuatu dia akan berarti. Kok mami tahu? Mau mami dari mana informasinya? Dia berarti apa? Dia sudah mencari sesuatu yang bisa dia tangkap sesuai dengan logikanya dia. Gunakan bahasa yang paling mudah dia mengerti. Karena kalau kita pakai bahasa tinggi di usia-usia yang masih katakanlah 1 tahun, 5 tahun itu agak sulit dia tangkap dia akan bertanya terus. Nah ini ciri-ciri pertama dia pakai logika. Yang kedua dia bertanya mana buktinya? Ini hati-hati disini. Kadang-kadang orang tua mengatakan A menunjukkannya B. Contoh yang paling gampang. Ibu mengingatkan anak-anak eh jangan melihat handphone sambil tiduran ya. Dia tanya kenapa mamu? Nanti mat nanti benar juga sih menurut logika dia ya. Tapi dia tanpa ibu sadarin dia melihat ibu saya bapak sadang baca handphone sambil tidur-tiduran. Tiba-tiba anaknya datang. Kok kamu mami nggak boleh tidur dengan handphone? Kok mami tiduran dengan handphone? Nah kadang disini orang tua menautoritas. Kamu anak kecil tahu apa sih? Hati-hati. Persisten bicara logika dan fakta. Kalau misalnya logikanya A tunjukkan faktanya juga A. Supaya apa? Supaya bapak ibu nggak kesulitan mengatur dia nantinya. Nah yang ketiga anaknya pasti banyak bertanya. Semakin tertarik semakin detail pertanyaan. Ini titik yang paling krusial disini. Saat anak bertanya seringkali orang tua mengabaikan. Mungkin karena kesibukan. Contoh gini mami ini maksudnya apa? Ah udahlah kamu nggak nyamu mau dipusing banyak kerjaan. Hati-hati ibu semakin sering dirijek logikanya berbenarnya gini kenapa setiap kali aku nanya kok aku nggak direspon. Mungkin nyebelin kali ya. Oke aku nggak akan tanya lagi. Udah nanti di kelas anaknya lipat tangan aja. Gurunya tanya siapa yang udah ngerti anaknya diem aja. Yang belum ngerti siapa diem juga. Terus begitu gurunya keluar temennya tanya kok kamu nggak tanya kan kamu nggak tahu. Aku takut dimarahin. Nah jadi ambik kata anak sedang banyak bertanya karena tertarik karena suatu dan ibu dan bapak tidak siap menjawabnya saat itu janjikan waktu aja. Kapan bisanya untuk berdiskusi dengan waktu yang cukup nyaman. karena pada dasarnya anak ini seperti ini. Sekali dikatakan aja ingat dia minta mana mami mana papi papanya kalau aku bisa aku dikasih ini. Nah seringkali orang tua juga lupa di sini. Jadi pastikan kalau ibu mengatakan ayah wujudkan karena atau bagaimanapun itu goalsnya dia. Jadi kalau ibu dan bapak merasa tidak siap mengujudkan sesuatu yang dikatakan jangan katakan dulu. Karena semakin dipatahkan janjinya dia akan mudah terdemotivasi. Jadi nggak punya semangat lagi yang terwujudkan. Karena apa? Anak itu juga bohong. Itu salah satu yang terjadi yang kami temui ya. Terus berikutnya nih anaknya senang dipuji dia apresiasi. Dia sangat nggak suka dibandingin. Tanpa sadar kita menstimulus anak dengan kata-kata gini Aduh kamu kok kalah sih sama kopo ini sama cici ini. Nah awalnya sih dia tertantang untuk mewujudkan bahwa aku juga bisa kayak dia. tapi kalau cari dipakai terus-terusan anaknya baca pola yulus sama bapak ujungnya apa? Dia kesel. Dia bilang yaudah mami jadi maminya dia aja deh kayaknya kamu nggak punya kelebihan sih. Nah jadi kata-kata seperti good job i keren kamu oke banget apa hebat banget itu sesuatu yang mengapresiasi pekerjaan-pekerjaan dia dan dia akan berusaha menjaga itu karena apa dos mereka memang dia sangat butuh apresiasi. Dan ini dia yang berikutnya tadi nggak suka di-comparing. Jadi jangan gunakan metode ini terus-terusan ke anak-anak persisten seperti ini karena pada saat dia ketemu mood yang benar-benar jelek banget dia sama sekali nggak akan melakukan apa yang bapak ibu bintang. Nah ini agak berat nanti menstimulusnya di kemudian hari. Nah di persisten ini ibu dan bapak ini ada subgroupnya ini ada 12 ini punya ciri-ciri tapi saya nggak akan menjabarkan di sini nanti saya akan menjabarkan ini kalau ibu sama bapak tes jadi ketahuan contoh yang paling simpel misalnya anak nomor 2 nih komperhead nih apa ciri-ciri anak komperhead biasa anaknya suka nunda ntar dan nanti ayo mandi dulu ntar lama orang lagi tanggung nih dia main game dan sebagainya terus anaknya kepo banget mami apaan sih setiap pedang tamu dia ikut nyempil dengerin eh kamu ngapain di sini aku pengen denger mami mau cerita apa sama tante sama om kadang-kadang kita minta dia bergeser deh katanya sama mbaknya dan sebagainya anaknya usil suka bercanda jadi kalau misalnya dia seperti ngetes temennya yang penting itu tidak bukan halal yang membuat orang lain ciri-ciri atau sakit ya itu bisa bisa dikasih tahu tapi kalau ya cuma bercanda sambil ya joke dan sebagainya silahkan aja nah ini gambaran yang sekilas satu lagi nih apaan anak kriat nih bu yang paling yang suka banyak kita temuin ini anak yang suka ngungkit-ngungkit peristiwa yang dulu-dulu anaknya anaknya dengan kondis agak traumatis makanya kalau ibu sahabat-bapak punya anak dengan karakter nanti hasilnya seperti ini ya khususnya persistennya setiap punya prestasi tampilkan semuanya kayak profinya sertifikatnya foto-fotonya dia punya seperti punya world of fame supaya dia tahu track pencapaian dia apalagi anaknya sangat khawatiran sekali jadi bisa melakukan sesuatu dia sudah aku gak berani aku takut karena apa dia terbayang peristiwa sebelumnya makanya jangan kaget kalau ibu punya anak kriat sekali diajak ke dokter disuntiknya dan itu sakit banget begitu ada event mau ada kegiatan mungkin imunisasi di sekolah dia akan kejer duluan bahkan gak mau berontak sebaikannya dia trauma dengan pengalaman sebelumnya nah ini gambaran di persistennya akan banyak sekali tapi kalau nanti kita bahas ini hanya yang ada dalam anak-anak hasil tes di kingdom nanti oke saya langsung ke karakter kedua modeler nah ini ini simbol karakter seperti air ini ciri-ciran anak modeler mungkin terlihat di anak-anak ibu sahabat bapak ketemu orang baru gayanya begini dia nempel tidak bisa langsung blending dia perlu waktu nah tugas orang tua atau orang yang ngajak buka akses untuk bertemu dengan teman barunya tadi yuk mami kenalin yuk dengan missnya dengan temannya supaya apa ada rasa nyaman nanti kalau sudah nyaman dengan teman-teman begini ini kumpul temannya banyak banget nah jadi ini hanya akan terbentuk kalau dia sudah merasakan kenyamanan di awal kadang-kadang banyak orang tua di teman-teman sekolah anaknya didorong-dorong eh masuk sana tuh masuk sana anaknya pasti nangis karena padanya ngerasa ini bukan tempat aku nah ibu sahabat bapak harus buka akses supaya terbentuk pertemanan baru dan itu membuat dia lebih gampang buatin pajak di sekolah ciri yang ketiga adalah anaknya bimbangan suka sekali mengatakan terserah eh makannya apa nih terserah mamie aja ini aja ya bak mie aja ya iya mama hati-hati disini kadang-kadang anak ini dalam kondisi bingung ambigu gitu kalau dia bertanya ke orang tuanya orang tuanya menjawab misalnya kan kayak gini Mipi aku sebaiknya pilih A atau B ya ya terserah kamu nah ini kan jawaban yang membuat dia tambah bingung dia pasti akan tanya ke temannya eh kalian dirinya gimana aku sih kita sih B kamu apa yaudah aku B juga deh nah itu hati-hati karena apa anaknya sangat butuh figur yang mampu membuat dia punya kemampuan memutuskan sesuatu anak-anak modeler ini anak yang terkenal sangat mengendari konflik sekali jadi hati-hati berbohong kadang-kadang dia suka nutupin misalnya apa dia pulang sekolah langsung main bola nih sama temen-temennya gak bilang sama mami sama papinya begitu pulang dia takut nih mampu udah nyari maminya begitu ketemu kamu dia akan nanya kamu dari mana tadi kan modeler pertama terkena dengan kata-kata serah pertama yang kedua adalah jangan marah tapi mami jangan marah kalau kamu jujur mami gak marah aku tadi main bola sama temen-temen karena dia ajak kalau aku gak ikut aku dimusuhin ibu sahabat tinggal masuk gimana caranya memberikan pemahaman ke dia sebaiknya berkata jujur daripada nutup-nutupin malah bikin marah orang lain dan ini yang paling kelihatan sekali karakter modeler adalah dia peniru sejati kata-kata ibu sama bapak tontonannya akan diikutin sama persis jadi kalau sedang membentuk anak-anak modeler misalnya terkait belajar baca nih ibu kemudian sudah memfasilitasi dengan menggunakan youtube atau apa cari materi mentalnya ke konten yang mendukung pembelajaran tadi dia akan diikutin sama persis makanya kadang-kadang tanda kita sadar menaaf ya orang itu kalau lagi emosi sama pasangannya keluar kata-kata yang kasar anaknya lihat jangan kaget anaknya akan melakukan hal yang sama dengan teman atau lingkungannya nah modeler ini gak punya subgroup dia tunggal tapi kemampuan dia kemampuan itu yang tinggi tadi membuat dia bisa menjadi persistence absorb atau reverse tergantung dia dikelilingi orang seperti apa orangnya keras dari awal tuh untuk anaknya keras anaknya keras sekali makanya disini ibaratnya kayak air yang dituang ke lubangnya wadah anak wadah itu lingkungannya oke kita sekarang lanjut ke anak karakter ketiga namanya absorb nah ini karakter yang seperti busa simbolnya tadi apa ciri-cirinya dia menyerap apapun baik yang dia dengar yang dia lihat atau dia rasakan diserap dengan baik biasanya responnya lambat jadi speednya itu gak cepat kayak persat atau modeler jadi kalau dia belajar sesuatu misalnya membaca atau berhitung itu lama sekali kadang-kadang orang tua langsung gak sabaran kesel marah nah semakin orang tua marah sambil kamu nih kok ngerti-ngerti sambil gebrat dia blank nah ini seperti ibarat ibu beli spons baru taruh di atas piring diisi air dia akan langsung keserap airnya tapi kalau ditinggal semalaman airnya itu habis masuk ke busa semua ini anak paksor jadi kasih dia pembelajar ini caranya adalah durasinya pendek frekuensinya sering jadi kita gak bisa amperokin buku tombol soal pelajar satu jam kelar ya gak bisa 15 menit ada breaknya dulu kemudian setelah break agak mulai refresh kembali belajar lagi nah semakin seperti itu akan membuatnya semakin mudah memahami sesuatu yang kedua adalah anaknya ini tidak percaya diri dia anak yang tipe di belakang layar behind the scene sih kalau misalnya ada aktivitas besok ambil nilai bernyanyi depan kelas ya anak ini akan cari cara gimana tipe yang masuk ya sakitlah segala macam karena dia sangat nervous sekali makanya kita perlu dukungan atau mentor untuk membuat anak-anak ini menampilkan potensi terbaiknya ini anak luar biasa sekali tapi kalau tidak di coach dari awal anaknya sangat biasa sekali gak akan tampil maksimal kenapa ya dia lingkungan yang yang ada di sekitar dia tidak mendukung dia maksimal jadi dia data-data ini karakter yang tidak ambisius kalau yang person tadi itu kejar target kalau target dia akan buka chief ini karakter yang tipenya comfort zone kalau sudah nyaman dengan sesuatu ya dari situ aja tapi kalau dia digosok ini diamond ini berlihat masalahnya kadang-kadang orang orang bilang yaudah anak udah anteng udah biarkan aja nah kalau itu dari kecil dipola seperti itu tidak sedikit kompetitif anaknya akan sangat steady sekali gak seperti anak-anak yang lain dan yang perlu diperhatikan adalah ini perhatikan ada hal khusus terkait perasaannya nah ibu sama bapak kalau nanti gak hasilnya saya akan kasih gambar sedikit ini ada subgroupnya 4 simple learner innovate sama tenter anak-anak simple ini anak-anak yang sangat apa ya dia sangat gak confident sekali kalau ada masalah cenderung disimpan di dalam jadi mohon maaf kalau ibu sama bapak mungkin lihat anak yang anaknya sebetulnya anak-anak yang tipe diem tapi kok kalau kita lagi sedih karena suka kukul pepalanya ngerasa gak bisa sementara di drill orang-orang itu masuk target kencang sekali di awal nah pada saat dia merasa gak bisa mohon maaf dari 18 subkarakter ini karakter yang berani bunuh diri ibu sama bapak kalau sudah beban yang gak kuat ya n aja nah jadi ibu sama bapak kalau misalnya punya anak karakter simple dan terlihat sudah diem ada masalah jangan di diem yang kita masuk tanya ada apa nah kalau tipe learner ini tipe yang sangat suka belajar yang paling kelihatan adalah kalau terkait spiritualitas untuk Tuhan anak ini bertanya dalam sekali misalnya bertanya Tuhan Yesus tinggal di mana bu ibunya kalau ibu gak bisa jawab dengan logika yang paling tepat tentang ini berikan ke orang yang bisa misalnya ke romonya atau pendekanya atau ibunya supaya dapat jawabannya sebenarnya innovative ini janggu di art tapi anaknya sensitif sekali kalau anaknya sudah merasa perganggu dia akan ngambak luar biasa nah kalau tentet ini anaknya gak bisa diem ini jago di angka tapi anaknya bosenan sekali kalau merasa sudah bisa sesuatu dia akan skip aku gak mau inginnya kemu yang lain makanya orang-orang tua yang punya anak tentet biasanya cenderung ngikutin pola anaknya janggungnya apa gak ada yang jadi anak ini mohon maaf kalau sudah marah luar biasa ini dia simpeng kayak bom jadi kalau meledak uh dasyat banget saya punya klien kayak gini itu sampai perlu di terapis karena apa auranya terlalu negatif sekali karena apa banyak tekanan dalam hidupnya nah jadi orang tua nanti akan dapat gambaran khusus terkait dengan anak-anaknya dari hasil tesnya nah yang terakhir reverse nah ini yang saya bilang tadi ini dari 4 karakter utama tadi ini yang paling jarak ini ciri-cirinya nih yang terlihat di anak-anak reverse ini tuh dia yang kuning sendiri jadi saat yang lainnya ke kanan dia kiri sendiri anaknya benar-benar out of the box anaknya sangat kreatif sekali kalau dikasih tahu kayak gini gambaran ini tipikal yang boleh dibilang ini finding conflict mencari conflict jadi artinya apa dia tahu yang benar hanya karena gayanya dia cenderung ceplas-ceplas sama lingkungan agak dijauhin padahal karakter yang out of the box ini ibu sahabapak perlukan untuk mengembangkan sesuatu yang mungkin orang lihat tuh terlalu umum ini anti mainstream jadi kalau dia ngeceh sesuatu tugas gue bapak dengerin eh kamu ngomong kayak gitu dasarnya apa dia tahu detailnya nah jadi dengan gambaran-gambaran kayak gini nanti ada kombinasi ada yang mungkin persisten ketemu sama reverse ada mungkin yang reverse ketemu modeler absorber sama modeler dan sebagainya jadi dari 4 karakter tadi tuh bisa akan jadi mixing campuran bisa juga dia single karakter misalnya persisten semua atau modeler semua dan sebagainya nah itu gambaran karakter kemudian tadi kalau untuk gaya belajar mungkin ini suatu yang sudah umum ya artinya para teachers pun juga sudah menguasai 3 poin ini jadi kalau yang kami kembangkan kalau misalnya anak-anak visual berarti metode pembelajarannya biasanya menggunakan konsep main mapping pengotong warna dan sebagainya tapi anak-anak visualnya sangat mudah terganggu oleh gerakan ya kalau misalnya dia sedang fokus di betul-betul ibu sahabap nyalain TV fokusnya ke TV atau nggak ada TV tapi ibu sahabap udah mandir ke depan dia dia bisa komplain maksudnya apa itu ngapain jalan-jalan terus aku jadi nggak fokus itu satu-satunya matanya keganggu nah kalau anak auditori ini karena anaknya suka bicara mau tidak mau ibu dan mbak harus jadi partner nah kalau kami menyiasatinya dengan cara apa direkam materinya rekamannya kasih dia dengarkan berulang itu membuat dia punya kemahaman bagus terkait apa yang akan dipelajari nah kalau kinestetik mau tidak mau punya modul misalnya punya model puzzle kemudian blok main-mainan atau mungkin globe dan sebagainya supaya apa dia bergerak menggunakan kemampuan visinya ini nanti kelihatan bentuknya presentase nah jadi tadi gambarannya multiple intelligence sudah ada 10 karakter ada 4 kemudian learning style ada 3 nah ini ini contoh mereka-mereka sudah tes dengan kita jadi kalau itu sama bapak tau jelika jelin ini pianist termuda Indonesia saat ini ini tes potensi musiknya lihat ini luar biasa sekali ini very strong dan anaknya auditori tinggi sekali jadi anak ini suka sekali main piano di awalnya orang tuanya belum tahu begitu dia tes ternyata potensi musiknya tinggi sekali kemudian anaknya dan suka diarahkan hasilnya seperti yang terlihat sekarang sampai ke Singapore sampai ke Swiss dan sebagainya jadi ini gambaran yang bisa digali di anak-anak tapi sekali lagi bukan mengkotak-kotakan anak ya artinya oh anak saya ini musiknya middle gak boleh bayar musik enggak dinikmati aja semuanya nanti akan kelihatan fokusnya usia 9 tahun 15 tahun itu baru kelihatan dia mudah sekali mengikuti apa yang menjadi patientnya dia kalau sekarang enjoy aja ya selama ada budgetnya anak juga merasa tidak tertekan arti ibu sahabat sudah punya rule bahwa kalau misalnya belajar sekian less sekian silahkan nah ini contohnya sudah kecil tes baru diarahkan nah kalau yang berikutnya orang dewasa ke ibu sahabat mungkin suka tahu ahong ini juga real champion di MMA ini lihat body-nya saya tes dia ini ternyata body-nya karakternya modularnya 4 saya tanya ke dia kok kok ahong bisa jadi kayak gini karena siapa kembali dia perlu figure dia bilang pelatih saya itu punya reputasi jadi yang jadi acuannya adalah pelatihnya makanya disini bisa terlihat potensinya ternyata kuat dan dilatih dengan orang yang tepat hasilnya maksimal oke nah ini nanti prosesnya seperti ini kalau bapak ibu nanti tes terutama sosialisasi seperti ini kemudian pengambilan data karena mungkin kita tidak datang tapi nanti dengan stem di proses datanya kemudian dicetak hasilnya konsultasinya nanti bisa dengan zoom seperti ini atau mungkin by phone atau WA call dan sebagainya dan dekatai ibu sahabat membutuhkan bantuan kita ini kita siap untuk ditanya-tanya terkait dengan hasilnya dan tesnya cukup sekali seumur hidup aja ini klien-klien yang sudah menggunakan tes kita ini khususnya di daerah Jabodetabek sampai dengan Bali Surabaya nah mungkin kita penjajakan juga keperkalangan dengan buku risti dan mungkin salah satunya akan menjadi klien kita itu aja materinya yang bisa saya sampaikan mungkin ada pertanyaan nih karena waktunya juga terbatas ya oke ini saya stop sebentar oke bapak ibu kalau ada pertanyaan gimana bapak ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada pak ijedi boleh silahkan pak saya saya panggilnya apa sih pak madi aja bu oh pak madi oke pak madi peliharanya burung banyak ya pak di rumah kebetulan tetangga saya ini banyak merah burung jadi suaranya tuh rame sekali kalau pagi-pagi itu lovebird bu berdu iya banyak oke kalau ada pertanyaan silahkan mungkin bisa di chat ke saya atau mungkin bisa ditanyakan langsung cimeri nih cimeri banyak pertanyaan pak ini mungkin malu-malu cimeri saya mau nanya dong salam kenal soalnya saya dari tadi kurang nyimak karena ada anak dua terus udah gitu ada ini ada itu jadi hari Senin janjian tes sidik jari aja kali ya pak boleh boleh bu makasih pak oke sama-sama saya nanya dong ya silahkan bu pak anak-anak saya kan dulu waktu TKI itu udah pernah tes di mana tuh bu di talent spectrum oke berarti beda vendor ya dengan kita betul oke nah terus gimana nih saya tuh bingung kayaknya tuh hasil tesnya itu dengan sorry saya nyalain ini dulu videonya maaf oke dengan keperibadiannya anak-anak itu kok kayaknya setelah besar itu kok lain berbeda karena waktu itu kan dia masih masih kecil ya umur tesnya berapa gitu bu tahun 2015 berarti 4 tahun sama 2 tahun oke nah terus gimana itu seperti kepribadian gitu ya kayaknya tuh nggak nggak cocok gitu terus cara belajar tadi ya hasilnya kan nah beda gitu kinestetik menurut saya yang kecil itu mungkin iya tapi yang besar itu nggak kelihatan kinestetiknya ya nggak kelihatan malah dia tidak suka gerak anaknya ya nah jadi gini ibu kalau saya boleh kasih tau apa yang lo pasikan ke ibu kinestetiknya itu banyak sekali nah jadi di Indonesia itu yang cukup terkenal sih sebetulnya yang banyak tampil di berbagai apa kesempatan untuk kelihatan spektrum ada Steven kemudian ada Sunbrite dan sebagainya nah saya nggak tahu kajian mereka seperti apa walaupun banyak sekali orang itu yang bertanya dengan kita Pak tolong jelasin hasilnya saya ada kode etik saya tidak bisa menjelaskan yang tidak terkait dengan brand kita bu nah kalau kita memang menggunakan riset yang dikembangkan oleh Lynn langsung kebetulan founder kita Pak Gunan Wijaya ini salah satu cucu murid dari Prof. Richie Maximus di Singapura dan Richie ini anak didiknya langsung dari Roger Lynn makanya dalam pengalaman perjalanan kita bu saya bukannya gimana ya itu banyak yang sudah tes dengan orang itu tes lagi dengan kita dan baru menemukan jawabannya tapi kembali ini pilihan ke orang tua kalau seorang tua bisa gunakan tes sebelumnya dan cukup oke ya sudah nggak usah tes lagi tapi kalau nggak rasa kalau nggak ragu-ragu boleh tes ulang silahkan tapi ibu pernah pakai tesnya atau pernah kontek konsultannya atau belum selama ini belum waktu itu cuma dijelasin setelah tes itu kan hasilnya dikasihkan terus dijelasin secara umum secara umum nggak nggak personal nah kalau ibu nanti dengan kita boleh telpon kapanpun tuh semuanya free misalnya kayak sekarang nih saya masih dapat kontek dari Bali dia tes dari usia dia kelas 3 SD sampai sekarang mau SMA kelas 1 masih rajin kontek dan saya lihat progresnya luar biasa karena pak ibunya merasa baru ketemu jawaban setelah tes dengan kita dan itu ya kita thanksgar juga sih bisa membantu mereka menemukan yang terbaik sekarang kembali ke orang tua yang ada disini kalau merasa pengen melakukan tes ulang silahkan aja ke ibu Kristi saya sampai berpikiran berpikiran apa perlu ngobrol sama psikologi gitu kalau ibu perlu psikolog di tim kita ada psikolog buat 4 orang biar lebih tajam gitu loh karena sebenarnya beda hasilnya beda banget ya nah nanti gini aja ibu ibu coba tes dengan kita di anaknya kita coba lihat seperti apa kurasi hasilnya dengan kita dan nanti di compare dengan yang brand yang tadi itu iya pak oke ya makasih pak yang lain sama ada pak kalau seandainya ini seandainya ya pak ada ada orang tua murid yang tidak mau melakukan tes tapi mereka butuh counseling dan coaching one on one dengan salah satu tim psikolog dari pihak pak pak madi apakah mungkin maksudnya jadi biaya bisa hanya untuk counseling saja bisa ya bisa bisa nanti psikolog kita yang biasa terlibat langsung namanya bu Yacinta Indrianti bulan dia HR manager podomoro university jadi dia tim konsultan kita untuk hal-hal yang khusus nih ada juga bu Alice Indrianti kita bisa ada sylvia kalau bu sylvia mondis dan di Amerika untuk ambil S3 nya jadi belum bisa saya refer namanya tapi kalau untuk bu Yacinta dia ready tapi saya kasih nomornya kalau ibu mungkin ibu dan bapak berkepentingan lebih dalam silahkan hubungi beliau jadi Jakarta juga nanti masalah bidang sebagainya dengan beliau langsung seperti itu kalau dari pelita optima itu selain tes sidik jari apa ada tes lain juga pak seperti tes kita ada grafologi kalau nanti dengan bu Yacintanya mau misalnya terkait dengan konsultasi psikolog yang lebih detail silahkan dengan beliau nanti saya akan kasih nomornya siapa yang mau nanti bisa info nomor saya dengan bu Christy langsung saya akan kasih nomornya boleh grafologi berarti terkait dengan membaca tulisan tangan ya pak ya iya itu bisa dilakukan biasa itu untuk anak-anak SMP saya biasanya dari usia-usia SMP ke atas nah itu saya bisa bantu disitu kalau untuk yang anak-anak biasanya kan dengan Google test dan sebagainya nah itu itu ramahnya Bu Yacinta itu dengan tes gambar seperti Baum test itu Bu Yacinta yang turun kalau ibu dan pihak sekolah tertarik bisa juga nanti saya referensikan beliau untuk membantu tes yang diluar tes penjajat pentografologi seperti itu nah rata-rata di tempat kita grade 1 itu kalau dari tulisannya semua pengen jadi dokter Pak karena tulisannya bisa jadi karena mungkin orang tuanya dokter atau mungkin lingkungannya dia suka melihat dokter kalau beliau suka ke rumah sakit melihat bahwa stetoskop juga keren juga nih bisa seperti itu tapi itu juga yang maksudnya tulisannya masih masih belum berbentuk dengan sesempurna oke illegible ya berantakan gitu ya saya pikir jilat-jilat pengen jadi dokter ya oh silahkan Bu boleh tapi kita untuk kalau saya sih lebih prefer karena kan saya harus bicara dengan langsung kliennya Bu jadi kalau untuk grafologi tes ini saya bicara dengan anaknya biasanya dengan sampel orang tuanya boleh denger tapi nanti kadang-kadang itu anak nggak terbuka kalau ada orang tuanya dia diametnya begitu orang tuanya sudah waktunya nggak baru nggak baru tuh udah curhat tuh apalagi anak-anak SMA tuh banyak banget yang saya alamin kayak gitu oke apalagi nih nanti masalah waktu saya serahkan ke sekolah Bu jadi dari sejak saya terima berkas sampai reportnya jadi itu paling lama kurang lebih 10 hari paling lama 10 hari kerja ya Pak 10 hari kerja tapi biasanya satu minggu pun sudah ready nanti saya akan kirimkan sok kopinya ke sekolah Ibu sehingga Ibu nanti yang share nanti saya akan printing jadi Ibu nanti dapat hard kopinya yang akan saya kirim langsung ke pekalong oke kemudian nanti untuk apa namanya penjelasannya itu one on one atau group atau rame-rame seperti ini klasikel rame-rame kalau setelah nanti tes bareng-bareng itu masih ada yang ingin ditanyakan secara personal bisa kontak saya oh oke nanti di belakang report ada nomor saya Ibu Bapak boleh boleh WA boleh email boleh telepon silahkan kita akan bantu menjelaskan setelah konsep penjelasan barang-barangnya selesai dilakukan maaf maaf mau nanya itu hari semen tes didik jarinya bagaimana mekanismanya Pak bisa diurunkan lagi nggak jadi jadi gini Ibu ini nanti jadi nanti untuk tesnya saya serahkan ke sekolah karena kan kebenaran kami tidak datang kalau kami datang itu biasanya menggunakan scanner khusus hanya karena kondisi pandemi kayak gini kita menggunakan alternatif menggunakan stem nah kemarin Ibu Kristi sudah menunjukkan saya stemnya itu emang stem yang biasa kita pakai sama foamnya nanti pada setibu sama Bapak membantu anak-anaknya stempel jarinya ke dalam kertas pastikan tintanya jangan terlalu banyak kan kadang-kadang ada yang sampai pekat sekali kita hanya butuh yang tipis aja tapi garisnya terbaca jelas nah nanti satu jari diambil stemnya itu sebanyak lima kali dan tidak boleh tertukar tangan kiri sama tangan kanannya jadi pastikan tangan kirinya jempol ada lima telunjuk lima sampai kelingking ada lima nanti seperti itu foamnya nah foam itu akan dikirim ke Jakarta itu yang kita akan proses jadi menyambung Ci Meri nanti kita akan kita akan aplikasi jarinya itu di dalam minggu depan ini harinya memang by appointment tergantung dari kapan anak itu ada di ada di sekolahan karena kalau ini kan memang anaknya harus datang ke sekolah jadi nanti by appointment aja kalau memang mau diambil sedikit jarinya bisa Jabri langsung ke saya nanti kita yang aturin kemudian Jumat minggu depan itu kita kirim berkasnya ke Pak Made seperti itu oh oke itu hasilnya berapa lama Pak? sepuluh hari kerja sih kalau sepuluh hari sorry ya tadi soalnya paling lama balik jadi nanya terus oke oke thank you thank you Pak Made thank you oke terima kasih sudah semua kalau sudah semua ini ada tulisan tulisan bergantung suasana hati jadi kalau grafologi itu tulisan yang ada dalam mindset memang kalau tes grafologi itu bisa kapanpun dilakukan karena setiap orang benar tulisannya berubah nah jadi kalau misalnya ada sampel itu menampilkan tiga model tulisan misalnya ada yang speednya cepat ada yang mungkin diukir-ukir dan itu dia biasa menulis seperti itu menampilkan tiga-tiganya jadi ini saya kasih tau gambaran untuk tesnya pertama ambil kekas polos apa garis tulis 35 baris temanya apa aja baik suasana hati pengalaman hidup dan sebagainya tidak boleh pakai spidol tidak boleh pakai pensil pakai kulpen biasa aja mau potret mau landscape silahkan jangan lupa ditanda tangani kirim ke saya nah itu nanti kita coba perlu waktu tapi memang kalau grafologi itu kan melihat huruf-huruf tanda baca spasi jarak tekanan dan sebagainya ya biasanya menggambarkan dari yang bersangkutan di mindsetnya saat itu kalau fingerprint cukup sekali aja karena jari tangannya gak berubah-berubah kalau berubah paskor kita berantakan makanya cukup sekali kalau grafologi silahkan kalau grafologi itu biasanya sih evaluasi setiap enam bulan sekali untuk gambar perkembangannya kayak gimana ibu gembala kayaknya tertarik mau aku tes kalau orang tuanya tertarik boleh mungkin orang tuanya pingin-pingin juga karena saya pernah satu sekolah di Bali awalnya anak-anak semua begitu konsul ternyata minggu depan saya konsul hasil orang tua semua karena mereka ikut semua pengen tahu ternyata benar jadi dengan mengetahui diri mereka jadi ini gambarannya klien kita yang paling muda itu umur tiga bulan yang paling berumur itu usia 74 tahun dia kebetulan diurut cucunya di tes ini si kakek dengerin terus si kakek bilang gini coba yuk tes saya ternyata cocok ini gambarannya ya saya kasih bojo sedikit karakternya excellent orangnya baik sekali nah begitu dia pensiun dari perusahaannya dia tuh buka usaha furniture di Bali yang harga luar biasa tapi karena kebaikannya saat dia menjual barang dia gak berani lagi uangnya sampai ibunya bingung kok kamu gak minta uangnya kalau kita minta dia kira-kira makan gak ya mah kasihan loh mam misalnya fungeran harganya 70 juta sekian mamnya bilang kita punya karyawan yang harus digaji begitu lah karakternya excellent bener ini karakter yang perfeksionis sekali baiknya luar biasa anaknya optimis sekali yang paling kelihatan lah pembelian barangnya selalu branded ini persistent jadi kalau beli barang itu gak mau sembarangan pasti kualitas nah kalau ibu bapak punya anak karakter persistent yang excellent hati-hati saat dia sudah merasa cocok dengan sesuatu jangan bertahan di sana jangan sampai jadi OCD contoh apa cuci tangan itu cukup sekali 60 detik misalnya dia ngerasa belum bersih tangannya dicuci terus sampai enciknya habis dan itu berlanjut dalam kehidupan seharian termasuk tipikal orang yang buat kerjaan pulang ke rumah karena apa dia pengen ngasih yang terbaik dari yang dia bisa itu gambaran yang kami temui di karakter excellent termasuk orang tua atau orang dewasa yang tes dengan karakter seperti itu seperti itu bu gambarnya itu buat sarana untuk cari mantu juga mungkin di kemudian hari ya bisa jadi supaya gak sebetulnya tes itu sama grafo jadi kelihatan nanti apakah ini orangnya emosional apakah orangnya bisa dengar pendapat orang kelihatan kau ditulisannya kalau yang dewasa ya kalau fingerprintnya mungkin karakter dasarnya aja kalau keras gak boleh main paksa tapi kasih dia why-nya kenapa dan tunjukkan bahwa saya pun melakukan apa yang saya katakan itu paling clock karena kalau sampai terjadi protes di anak-anak gara-gara sikap kita berbeda dengan yang kita sampaikan jangan kaget kalau anaknya sudah diatur anaknya bangka melawan kenapa orang tuanya setiap hari dan gak mau dengar pendapat orang kataan-kata tiru konsep itu jadi sebaiknya mulai dari diri sendiri baru ke keluarga baru ke lingkungan itu paling keren oke ada lagi ini saya juga sudah tes oke terima kasih ibu ibu si Liana Tansil oke gimana bu sudah ibu-ibu apa ada pertanyaan lagi kalau nanti setelah tes berbanyak pertanyaan bu biasanya oh iya betul kalau sekarang mungkin masih mencoba memahami dengan konsep gitu kalau sudah nanti sudah tes baru tuh kadang-kadang dibatasi waktu 40 menit zoomnya bisa bisa 10 kali open kalau sudah ada silakan bu karena nanti pada saat perjalanan waktu makanya saya selalu menampulkan nomor saya di setiap report yang kami keluarkan supaya mereka punya privacy untuk telpon kita langsung dan itu semua saya berikan free gak ada casnya lagi kecuali kalau ibu nanti ada tes lain ya misalnya kayak tadi butuh psikolog yang mau tidak mau ada cas untuk psikolognya itu yang bisa kita sharing oke kalau tidak ada terima kasih banget bu Christy dan jajaran di kingdom terima kasih bisa menarik sama bapak semua semoga bisa bermanfaat dan kita ketemu nanti pada saat konsultasi hasilnya oke ibu saya kembalikan ke ibu ya terima kasih terima kasih saya percaya ini ibu-ibu hari ini penuh otaknya ya dari pagi dibembardir dengan firman dengan informasi dan ditutup lagi dengan banyak sekali pengetahuan yang dibagikan oleh Pak Mada barusan jadi thank you banget Pak Mada terima kasih ibu-ibu saya dan kami kami sangat berharap bahwa apa yang kita sharing pagi hari ini sungguh-sungguh bisa jadi bahan perenungan bisa jadi kita akan menjadi orang tua yang lebih baik hari demi hari di tengah sepasana yang sulit dan serba tidak menentu percayalah kita sedang bergandengan tangan bersama-sama ibu-ibu tidak sendiri kita juga pasti mengandeng tangan bapak-bapak untuk bersama dengan kita dalam hal ini mungkin kita sudahi sampai sekian saya akan tutup di dalam doa mari kita tundukkan kepala satu kali lagi Bapak di dalam surga kami sungguh bersyukur untuk setiap apa yang boleh kami dapat lihat kami dapat dengar kami dapat diskusikan pada pagi hari ini kami percaya perlindunganmu tidak pernah kesudahan di dalam kehidupan kami terus pegang tangan kami Tuhan dalam kami melangkah khususnya sebagai seorang istri sebagai seorang ibu Tuhan kami sungguh perlu hikmatmu kami sungguh perlu punya perlu hati daripada engkau kami sungguh perlu kekuatan daripada engkau terima kasih memberkati kosem yang sudah sharing buat kami pada pagi hari ini memberkati Pak Mada juga Tuhan dalam apa yang mereka kerjakan dalam apa yang mereka lakukan setiap perkembangan hidup setiap pekerjaan pelayanan mereka engkau yang akan membuat berhasil untuk kemuliaan namamu di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur haleluya amin terima kasih ibu sampai berjumpa kembali terima kasih terima kasih terima kasih